Nah selanjutnya kali ini saya juga ingin menyampaikan terlebih dahulu para pimpinan yang sudah hadir Selamat datang kepada Ibu Pakil Rektor 3 Telkom Universiti Ibu Dida Damayanti apakah sudah bergabung Selanjutnya kita sampai juga disini ada juga Dekan Fakultas Teknik Elektro Bapak Bambang Setia Nugrahol Selamat datang juga kepada Kapro Dida 3 Teknologi Komputer Bapak Muhammad Ihsan Sani Dan selamat datang kepada Ketua Program Studi Semuanya Tentunya selamat datang kepada para pembicara kita pada hari ini Dengan Mas Mufti Ramadan sebagai produk owner Dekat Salis Yang merupakan alumni S1 Teknik Komputer 2015 Dan bersama Kak Iqbal Hafid sebagai software engineer Dekat Salis Yang juga alumni S1 Rekayasa Perangkat Lunak 2013 Serta moderator kita pada acara sharing hari ini Yaitu Mbak Tio Malik Lead of Branding Attraction and Engagement Squad Dekat Salis Tentunya selamat datang kepada Akang Teteh alumni dan mahasiswa yang sudah hadir Melalui Zoom ya Akang Teteh Sunganya Yuk diisi dulu dan diupdate terlebih dahulu data perjalanan karir Pada link update data alumni yang sudah ada pada layar Yang mana data tersebut akan sangat bermanfaat bagi Telkom University Baik itu dalam segi engagement, connection, relation maupun inspiration Bapak Ibu Akang Teteh saat ini Direktura CAE Sedang menerapkan gerakan donasi sebesar Rp10.000 Dalam menghimpun Enderman Fund Enderman Fund sendiri merupakan dana abadi Yang dihimpun dan dikumpulkan oleh individual Maupun perusahaan untuk menjamin keberlanjutan Telkom University Di mana gerakan ini juga bertujuan membudayakan generasi milenial Untuk saling memberi dan membantu sesama Nah manfaat dari Enderman Fund sendiri Salah satunya untuk beasiswa pendidikan dan masyarakat yang terdampak COVID-19 Caranya mudah sekali teman-teman Bapak Ibu Akang Teteh dapat langsung melakukan scan barcode pada layar Atau informasi yang terdapat pada chat Zoom Tata Akang Teteh dan Bapak Ibu dapat memberikan donasi sebesar Rp10.000 Atau mungkin bisa lebih Nah baik agar acara Alhum di Gatering ini lancar Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa di persilah Berdoa selesai Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan Mars Telkom University Telkom University Sina di Bangun Negeri Maju dalam dirimu pengetahuan Satukan dekat bersama padukan langkah Bawa bangsa menuju garis Jepang Raih cita, rajut, asas, asing-singkan, lega Diikat kali, lepasi, unggul, dan berprestasi Semua demi kelumuran bangsa Masyarakat, alimakmu, sejahtera Bersanakan pendidikan dengan semangat pengabdian Ciptakan kehidupan gemeran Telkom University Kebanggaan Pertiwi Maju dengan karya berperan bagi bangsa Bagi Indonesia, bagi dunia Telkom University Kebanggaan Pertiwi Maju dengan karya berperan bagi bangsa Bagi Indonesia, bagi dunia Bagi dunia Suara saya terdengar ya Terdengar Pak Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur Gadad Allah SWT Hari ini kita Dipertemukan di Dalam acara yang Selalu menyenangkan Biasanya ya Karena banyak ilmu yang bisa kita peroleh Di Acara ini Dan kita Juga berdoa Mudah-mudahan Semua yang ada di sini Selalu Sehat Selalu tidak kurang suatu apapun Baik Pertama-tama tentu saja Saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Dan juga selamat datang kepada Akankan semua dari The Catalyst Yang ada di sini Termasuk Para alumni Yang ada di The Catalyst Yaitu Mas Mufti Dan juga Pak Siapa nih Mas Sebentar Iqbal ya Mas Iqbal ya Oke selamat datang Kembali di Telkom University ya Saya Ucapkan terima kasih Atas kesediaannya Untuk sharing Hari ini Saya mengikuti Beberapa Sharing alumni Chapter industri ini Dari CAE Saya lihat memang Ini acara yang Betul-betul Menurut saya Sangat Bermanfaat Bagi teman-teman Di Mahasiswa di Tell You Yang sedang Sekarang masih Menonton ilmu Begitu ya Maupun di Alumni yang lain Karena Ini ajang yang Tepat kita Untuk saling Berikan inspirasi Atau memberikan Knowledge ya Kepada Adik-adik Semua Yang sedang Kuliah Atau justru Juga mengembangkan Dejaring Di antara Alumni Karena disini Juga ada alumni Yang ikut hadir Dalam acara ini Jadi Sekali lagi Ini Acara yang Sangat baik Jadi Terima kasih Atas kesediaan Dari rekan-rekan Dekatalis Untuk bisa hadir Dan memberikan Dejaring Juga saya ucapkan Terima kasih Kepada Tim dari CAE Karena acara ini Juga sangat Membantu kami Di fakultas Kepada teman-teman Anak-anak Yang Mahasiswa Yang masih Menonton ilmu Perlu juga Dapat Inspirasi Dari kakak-kakaknya Biasanya Kalau yang ngomong Kakak-kakaknya Kan Jauh lebih Didengerin Daripada dosen Dosen yang ngomong Panjang lebar Biasanya Kurang Susah Apa namanya Sudah Tidak diterima Begitu kakak yang bicara Wah semuanya semangat Jadi Ini penting Acara ini Dan Topiknya sekarang Juga menurut saya Menarik Karena ini Bicara tentang Tech industry Kalau Kita lihat Memang Salah satu Yang Jadi Di fakultas teknik elektro Terutama Outputnya Semuanya Pengen jadi Punya kemampuan Engineering Kemudian juga Kalau profesi Kan bisa Mestinya bisa Jadi entrepreneur Juga Yang Kaitannya bermain Di tech Industri Kira-kira begitu Di teknologi Teknologi Nah tepat sekali Mungkin disini Perlu dengar nih Seringnya Seperti apa sih Sebetulnya Di tech Industri Jadi bagaimana Kita mulai Memulai Sebuah proyek Di situ Atau Bagaimana kita Menangani proyek Di situ Atau apa sih Yang harus dilakukan Untuk bisa Membangun ini Itu bisa nanti Rekan-rekan semua Bisa dengarkan disini Saya kira ya Sharing dari Para Pembicara nih Dari alumni Kakak sendiri Jadi itu aja Saya ucapkan selamat datang Kembali ke kampus Memberikan sharing Mungkin kapan-kapan Kita bisa ngopi-ngopi Di Telio Cafe Karena Saya gak tau 2015 Pak Mufti ya Lulusannya Sudah ada belum Telio Cafe Belum ya Jadi kesini Mungkin bisa Kumpul-kumpul lah Kita kumpul-kumpul Santai Ngobrol Mungkin cari ide Saya lihat Pak AT Sebagai direktur CAE juga Sering bapet Banyak ide Sekali di Telio Cafe Jadi memang Suasana santai Lebih Membuat kita Punya Inovasi yang Lebih Terbuka Begitu ya Oke Saya kira demikian Bapak Ibu ya Terima kasih Atas keadirannya Kepada rakan-rakan Mahasiswa disini Atau alumni Simak baik-baik Mungkin apa yang Serta akan diberikan oleh Para pembicara ya Saya kira Bagus Untuk bisa Mengambil Hikmah Atau mengambil Pelajaran Penting dari Perjalanan Cerita yang Disampaikan oleh Para pembicara Nantinya Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Bambang Atas sambutannya Baik Selanjutnya Ada sambutan juga Dari Presiden FAS Yaitu Uni Srisah Fitri Kepada Uni Fitri Dipersilahkan Oke Sepertinya Belum terhubung ya Belum hadir Sepertinya Baik Kita lanjut saja Ke sesi selanjutnya Yaitu Dokumentasi Atau foto bersama Jadi mohon Untuk Bapak Ibu Akang Teteh Sebelum memasuki acara ini Kita akan melakukan Foto bersama Jadi mohon Diaktifkan Kameranya Terlebih dahulu Kami dari tim CAE Akan melakukan Pengambilan gambar Dan akan saya berikan Aba-aba ya Disini ada Berapa slide ya Ada 4 slide Baik ya Mohon senyum semuanya Satu Oh kita tunggu dulu ya Sepertinya masih Baru ada yang buka kamera Baik Siap ya Semuanya Satu Dua Tiga Oke Tahan ya Kita ke slide selanjutnya Barangkali ada yang di slide selanjutnya Gitu Satu Dua Tiga Oke Masih menunggu nih Yang mau buka kameranya Oke Slide selanjutnya Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Akang Tete Bapak Ibu semuanya Nah Tanpa berlama-lama lagi ya Kita saat ini Sudah berada di Sharing Yang bertema Beyond graduation Dual perspective In a tech company Yang akan dipandu oleh Moderator kita Yaitu Mbak Tio Manik Beliau merupakan Lead of branding Attraction And engagement Squad At The Catalyst Oke Halo Mbak Mbak Tio Halo Selamat siang Selamat siang Mbak Sehat ya Mbak Sehat-sehat Suara saya kedengeran ya Terdengar Mbak Jelas Terima kasih Ini aku langsung Aku hari ini Aku hari ini akan Bareng sama teman-teman Untuk Kepoin gitu ya Tanya-tanya sama Kakak-kakak alumni kita Yang saat ini juga Bekerja di Dekat Aulis Nah sebelum kita Ngobrol sama mereka Izinkan aku Sampai Sampai jumpa banget Sebenarnya Yang sebenarnya aku Semua ada di sini Biar kita lebih Enak nih Ngobrolnya Dan kata-kata Ini juga Bisa kasih Tips-tips Yang lebih Gantep juga Bisa di Buka ya Linknya ya Kita bakal Alamat Cuman Satu ketanyaan Aku boleh Minta Zaza Untuk share Oke Boleh di share Sepertinya Tidak bisa Boleh diberikan izin Untuk sharing ya Ke Mbak Zazanya Oke Persiapan apa aja Oke Yuk yang lain Kalau misalnya Belum ngisi Boleh ngisi Apa yang ingin Kamu ketahui Tentang bekerja Di dunia tech Weh langsung ya Pendapatan Pekerjaan Berapa nih Dunia tech Suka duka Itu banyak Nanti pasti Yang ceritain Ingin tahu Pace kerjanya Secara general Bagaimana Menghadapi Tantangan kerja Di dunia teknologi Di zaman sekarang Itu banyak banget Tantangannya banyak banget Tapi cerita tantangannya Juga nanti Banyak yang diceritain Sama Kak Mufti Dan Kak Iqbal Ada lagi Apa lagi nih Ayo Lagi dong Persiapannya Apa aja Apalagi yang harus Siapin gitu kali ya Kalau misalnya Mau memulai pekerjaan Di dunia tech Cara mulainya Apalagi kalau Beda di kuliah Sama di dunia kerja Oke Mungkin sekarang Jurusannya Jurusan Matematika Gitu kali ya Jadi mau masuk tech Gimana caranya Gitu Persaingan Bener banget Lagi intense banget Skill yang harus dimiliki Masuk dalam persiapan ya Seberapa luas Prospek pekerjaan Dalam dunia teknologi Oke Nanti kita bisa Kulik-kulik juga Oke Sip Terima kasih teman-teman Boleh terus diisi Kalau misalnya masih banyak Pertanyaan-pertanyaannya Nanti akan kita coba Kalau bukan di acara hari ini Mungkin kita bisa jawab Melalui platformnya The Catalyst juga ya Aku izin ambil layarnya lagi Zaza Nah teman-teman hari ini kan kita mau dengar dari Kak Iqbal dan Kak Mufti Yang alumni Telkom saat ini juga bekerja di The Catalyst Mungkin gak banyak yang udah dengar The Catalyst tuh apa sih gitu ya Perusahaan baru Perusahaan lama Atau kerjanya ngapain gitu Nah The Catalyst sendiri adalah teknologi company Kita cenderung baru Kita baru dua tahun Hobinya cuma satu Teman-teman bikin solusi digital Yang berpengaruh buat user-usernya Kebetulan saat ini Yang kita geluti adalah di bidang finansial Kalau teman-teman sering dengar Bang Jago gitu ya Digital Bang Jago Itu adalah salah satu produk yang kita Rancang hari ini Kita yang bangun juga Ada juga Aman Yaitu sebuah digital service berbasis syariah Ada juga PX Ini adalah platform digital untuk HR Kita bekerja dari tiga negara saat ini Tapi anggota kita sudah ada tersebar di seluruh dunia Termasuk di negara yang saat ini lagi sedang agak-agak perang gitu ya Ada juga di sana teman kita Tapi secara garis besar kita ada di Jakarta, Singapura, dan Pune Kalau ngomongin kerjaan Kita sering sebut The Catalyst adalah tempat yang Seperti komunitas gitu ya Yang berbasis untuk pertumbuhan Jadi teman-teman kayak Kak Mufti dan Kak Iqbal ini Sering terjunkan ke dalam proses proyek yang variatif Yang sangat penantang Mereka juga diberikan fleksibilitas dalam bekerja Boleh bekerja dari mana aja Katanya saya saat ini lagi di luar Kak Mufti juga mungkin di tempat yang berbeda Kita bertiga tidak ada yang lagi di kantor saat ini Karena bekerjanya di manapun gitu ya Boleh mengambil cuti di saat yang memang dirasa perlu gitu Dan tim kita dikasih kebebasan untuk mengatur tim masing-masing Dan yang satu yang selalu bikin kita terus semangat di kantor juga adalah Karena kita menggunakan teknologi dan cara kerja yang terbaru Jadi apa yang terbaru di lapangan itu yang selalu kita adopsi Ini dia produk-produk yang tadi aku sempat mention Ada jago kalau teman-teman penasaran boleh langsung download di aplikasinya Di HP-nya karena sudah available Ada people experience ini tidak bisa di download secara luas ya Aman juga tidak bisa di download secara luas Karena digunakan untuk pebisnis-pebisnis perempuan yang ada di pelosok negeri Nah teman-teman kita dalam waktu dekat akan membuka program Untuk lulusan-lulusan IT atau teman-teman yang pasih dalam coding Nama programnya adalah Dekata Tapi saat ini memang belum meluncur Akan mulai meluncur dalam sekitar 2-3 bulan dari sekarang Jadi kalau teman-teman penasaran dan ingin tahu Nanti informnya lebih lanjut Boleh langsung follow Instagram kita atau LinkedIn kita Dipantengin aja nanti akan lebih banyak lagi informasi tentang itu Di bulan-bulan ke depan Nah ini acara yang ditunggu-tunggu Mungkin sudah bosan juga dengerin aku Terima kasih sudah mendengarkan Sekarang kita waktunya untuk dengerin sharing Dari kakak-kakaknya nih Orang-orang yang selama ini Yang mungkin beberapa tahun lalu Mungkin aku jangan bilang beberapa tahun lalu ya Nanti mereka kesindir lagi umurnya Berapa tahun lalu duduk di mana teman-teman saat ini duduk Ada di Pelkom juga Lulus dari sana juga Dan saat ini sudah berhasil duduk bareng aku Di dekat talis Kak Mufti adalah produk owner Di dekat talis saat ini memegang produk KDPX Dan juga memegang juga di jago akan going forward Dia juga punya pengalaman di produk development Program design dan juga scrub Sementara kakak Iqbal Adalah software engineer kita Sudah katam sekali dia Luar dalamnya jago Dari awal sudah ikut serta membangun Suka ngulik teknologi-teknologi baru Salah satunya adalah Flutter Bahasa pemograman yang juga kita pakai di dekat talis Jadi tanpa panjang lebar Aku mau langsung panggil nih Kedua kakak-kakak Boleh mungkin siapapun yang bergiriran Pertama Apakah Kak Mufti atau Kak Iqbal dulu nih Kita pair Kita pair Oke boleh langsung aja Kak Mufti Kak Iqbal Teman-teman kalau sepanjang kakak-kakak sharing Mau bertanya Tadi yang bilang penasaran berbagai hal Taruh aja dulu pertanyaannya di chatbox Nanti kita jawab bareng-bareng sesudah kakak-kakak Mau berol Ya Oke Mufti sama Iqbal Monggo Oke Selamat siang teman-teman Dan selamat siang buat Pak Iksan Pak Bambang Dan teman-teman alumni juga Dan juga teman-teman dari Career Development Center Kenapa nama saya Mufti Mungkin tadi udah sempat dijelasin juga Dikenalin sama Kak Tio Kak Iqbal ada disini Oke Ya aku ada Oke Kak Iqbal mau menyapa teman-teman Atau apa ya Teman-teman ya Ya teman-teman Kalau adik-adik kan agak gimana gitu ya mas Kita berasa paling berumur jadinya Mungkin lebih enak sih kita manggil teman-teman aja Halo teman-teman Sebelumnya ya terima kasih sih Pada pihak penyelenggara Dan yang terhormat kepada Ibu Wakil Lektor 3 bidang admisi kemahasiswaan Dan alumni Forum alumni Tokom Universiti Ibu Yuni Dan Tati Barusan Dekan Teknik Alikra Bambang Dan tidak lupa kepada Tokom Universiti Dan pihak dekat talis Yang telah menyelenggarakan acara ini Dan mempersilahkan kami sebagai pengisi acara sih Dan pembicara di acara kali Ya sebuah kesempatan yang luar biasa ya Kita bisa balik lagi ke alamater kita gitu ya Bisa balik lagi duduk disini Untuk sharing sama teman-teman disini Ini sebuah kesempatan yang Nggak bisa kita lewatkan Untuk sharing sama teman-teman gitu ya Jadi sifatnya mungkin santai ya Jadi kalau teman-teman Nanya-nanya gitu Mau itu lewat chat gitu ya Tinggal tanya-tanya Nanti mungkin di sesi akhir ya Ada Q&A-nya gitu ya Demi ke acara sharing sih Ya ngobrol santai ya Senang-senang aja sih Nggak ada pembahasan yang serius Iya mungkin Mulai dari apa tadi ya Salam mahasiswa ya Baya Salam mahasiswa Salam mahasiswa teman-teman Mungkin boleh tulis di chat Salam mahasiswa gitu Jadi kita tahu nih teman-teman disini Lagi nyimak kita Kita suka insecure Zaman sekarang Kalau ngomongin WFH atau WFA gitu ya Kerja dari mana aja Kita suka insecure gitu Apakah teman-teman ada nih disini gitu Jadi kadang-kadang kita insecure Jadi kalau misalnya teman-teman nih Kalau kita tanya-tanya gitu ya Boleh banget Ramein di kolom chat gitu ya Mungkin kita mulai boleh Kita langsung aja Wah waduh Kayaknya mesti buka Sistem preference terus Sebentar ya Waduh kayaknya aku mesti quit dulu deh Kayaknya mas Kalau aku scarcerin Oh coba Coba saya ya Aku lupa Sistem preference ini belum diaktifin Sebentar Yang masing-masing kita Saya sebagai software engineer Dan Mas Mukti sebagai product owner Dalam mengembangkan sebuah produk Ntar disini sih Kita akan menjelaskan tentang Seperti day to day Atau proses keseharian kita Dalam bekerja Terus cara-cara Bekerja yang Apa sih Kayak kerangka kerja Ataupun panduan Atau buat yang kita pakai Dalam membangun sebuah produk Khususnya produk yang berbasis IT Terus keseharian Dan tentangan-tentangan Yang nanti kita akan hadapi di depannya Kayak gitu mas Bukit Mas Bukit ada tambahan? Oke Kayaknya kita langsung gas aja Oke siap Ya udah gak sabar nih Oke jadi di sesi ini Kita akan ngasih perspektif Tadi udah dijelasin sama Kak Iqbal Perspektif dari seorang software engineer Dan juga dari product owner Atau product management Bagaimana sih kerja day to day tadi Kita mulai aja ya Oke tadi sebenernya Udah sempet dikenalin juga sama Kak Tio ya Tentang kita gitu ya Kalau mungkin ada sedikit Visi atau kesenangan gitu ya Sort bio lah dari kita gitu ya Kalau dari saya Sebenernya align sama yang tadi Sama company vision tadi Dari The Catalyst adalah Saya passion untuk building useful product Jadi bikin produk itu harus useful Harus bisa dipakai Harus bisa menjadi solusi Untuk masalah yang ada saat ini gitu Bisa mempermudah hidup Mempermudah suatu kegiatan Dan lain-lain gitu Dan tentunya didukung oleh teknologi yang terbaru Dan create user experience Atau pengalaman yang sangat bagus gitu Yang mudah digunakan Jadi kalau pas pakai Kita nggak perlu mikir nih Cara makanya gimana Atau buka buku panduan Atau baca referensi Atau tanya temen bahkan Untuk hanya memakai aplikasi yang kita bangun Itu sih sedikit dari saya Aikbal Saya full stake Super Engineer Kebetulan lagi di bank jago Saya salah satu penggiat teknologi Teknologi yang khususnya teknologi hybrid Dimana teknologi itu tidak membatasi dirinya Untuk membangun sebuah aplikasi Kita bisa membuat sebuah aplikasi Di berbagai macam platform Seperti kita ketahui Ada platform Android, iOS, macOS, Windows Seperti itu Dan bahasa pemrograman yang lebih general Tidak spesifikan Kalau kita Mungkin teman-teman sekalian ada yang familiar Kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi Berbasis Android Kita mesti pakai Java atau Kotlin Kalau iOS mesti pakai Swift Nah di sini Saya teknologi hybrid disini Menggeneralasikan semua hal itu Dalam satu bahasa pemrograman Jadi Ya kan belakangan ini juga Lagi trending ya Teknologi-teknologinya seperti itu Jadi kita mempunyai satu bahasa pemrograman Yang bisa mendeliver atau mengembangkan sebuah aplikasi Di berbagai macam tempat Kita lanjut ya Tadi sedikit disinggung Ada PX Ada jago Apa sih sebenarnya PX Apa sih sebenarnya jago Jadi biar lebih kenal lagi sama kita Sebelum masuk ke hari-hari Day to day Kita coba sedikit kenalin Produk apa yang sekarang kita lagi kerjain Apa yang lagi kita bangun Mungkin dari saya dulu Itu dimulai dari PX Atau itu singkatannya People Experience Platform Jadi Kalau tadi Kak Tio sempat cinggung juga Adalah HR Management Apps Tapi lebih Lebih centris ke user Lebih employee centric gitu ya Jadi di people experience ini tuh Ada fitur-fitur yang biasanya dipakai Untuk teman-teman employee Teman-teman karyawan gitu Ada contohnya misalnya Ada bisa submit reimbursement Ada submit cuti gitu ya Tapi di luar itu juga Kita tuh punya idea untuk Ngasih lebih dari itu Contohnya kita punya namanya Mood matter Jadi kita pengen tahu nih Sebagai tim kita pengen tahu Apakah keseluruhan teman-teman disini Itu moodnya lagi bagus gitu Moodnya bagus untuk kerja Produktif atau enggak Sehingga teman-teman lead Atau manajernya itu bisa bikin event Biar teman-teman kembali produktif Misalnya gitu Di sisi lain juga Ada juga fitur untuk bikin Apa namanya Ada fitur untuk course gitu ya Learning course Jadi misalnya ada training-training gitu ya Ada pelatihan Terus ada seminar-seminar Yang dibuka untuk karyawan secara bebas Untuk mendukung tadi Company The Catalyst ingin semua untuk grow Jadi kita punya fitur Learning disitu Ada fitur juga apa Ada fitur juga dimulai dari Orang-orang yang baru masuk Kita tanda tangan Kontrak itu semuanya basisnya digital Jadi dulu kita harus datang ke tempat kantor Kita datang Duduk Kita tanda tangan Itu semua kita lakukan sekarang Di mana aja Jadi sangat mudah dilakukan Semua dilakukan melalui handphone Melalui aplikasi PX ini Dia tanda tangan tinggal Semudah buka aplikasinya Lihat kontraknya Setuju ya lakuin disitu Validasinya disitu Nanti disitu juga ada Journey-nya sebagai Teman-teman yang baru Nyo join Nanti teman-teman yang akan Join nanti mungkin Kedepannya ke dekat Kalis akan ngerasain nih Fitur ini Dimulai tanda tangan kontrak Terus nanti tahu nih Hari satu, hari kedua, hari ketiga Petualangan sebagai New joiner tuh Ngapain aja sih Nah itu ada Sama tentunya yang terakhir Ada fitur Salah satu fitur yang Paling berguna buat saya Adalah Circle Jadi fitur yang dimana Saya tuh pengen lihat Circle saya tuh Satu tim siapa aja Terus di luar itu siapa aja Lid saya siapa aja Itu bisa kelihatan semua di PX Jadi Walaupun kita jauh Kita masih bisa kepo-kepo lah Lewat apps Oke Kak Iqbal Boleh jelasin Apa sih jago tuh Kak Iqbal? Oke jago ya Mungkin dari beberapa teman-teman sendiri Ada familiar kali ya Dengan Bank digital Jago ini sih Layaknya seperti bank digital Mungkin ya Kak Teman-teman kalau belum pernah nyoba sih Seenggaknya pernah ditawarin ya di momol Kayak Ya Kak ini udah penyebut Pernah penyebut Belum bagi digitalnya Jadi bank jago ini Lebih ke digital personal finance Tapi bukan hanya sekedar bank digital ya Jadi bank digital yang mendekankan nilai-nilai Kehidupan sehari-hari Terus nilai kemasyarakat Masyarakatan Seperti contohnya nih Kayak kegiatan sehari-hari Misalkan Ibu Rumah Tangga nih ya Ibu Rumah Tangga kan sering kan ngumpul-ngumpul Dengan ibu-ibu yang lainnya Kegiatan arisan tuh Nah arisan di sini sih Di bank jago itu Menyediakan fitur Untuk mengadakan sumarisan Secara digital Dan itu tetapnya lebih seru sih Di situ Terus ada fitur-fitur yang menarik lagi Kayak Ini menjelang bulan puasa Dan lebaran ya Kan biasa orang Bagi-bagi terakhir ya Saat-saat itu Terus kan Orang-orang pada siluk ya Merecekin uang Terus beli-beli Apa sih Upload-upload yang Kartu-kartu creating berlebaran Nah di jago ini juga menyediakan fitur itu sih Dan fiturnya tuh Terbilang menarik ya Kita mengirimkan Sebuah nominal uang Kita tidak perlu Merecekan uang tersebut Terus kita bisa memilih-milih Kartu-kartu apa yang mau kita ucapkan Dan tidak nyangka kan Kalau hal itu bisa dilakukan secara digital Terus ya Mungkin dari beberapa teman Ada yang nanya kali ya Kenapa mesti bank jago ya namanya Kamu tahu nggak Kenapa bank jago namanya Bank jago Kenapa ya Biar semua jadi jago ya Iya Mungkin lebih ke gini ya Ya asal katanya kan dari jago Kita mengharapkan sesuatu yang Bisa kita andalkan terus Setiap saat Jagoan kita lah Dalam menghadapi Situasi sehari-hari Mungkin teman-teman Kalau Pengen milih sih Mending punya sosok yang jagoan Atau sosok yang sop pinter gitu Sosok yang si paling pinter deh Ya kalau Sosok paling pinter kan Yang orang-orang yang si paling pinter kan Kadang-kadang nggak bisa diandalkan Setiap saat Mungkin ya Terus ya Kadang yang paling pinter tuh Kadang susah buat diajak Dan susah buat Ya punya Kayak ego dan kisi Yang masing-masing Nah jagoan ini sih Harusnya Ya menurutku Lebih ke sosok yang bisa Lebih diandalkan Terus Sudah ribet Kayak gitu Ya mungkin mas mesti tahu kali ya Si paling pinter itu siapa kali Ya teman-teman sering dengar kali ya Ya paling ya Perbedaannya disitu sih Kayak lebih mengekankan nilai-nilai Kesehari-harian Kesehari-harian Dan nilai-nilai yang Aktifitas-aktifitas sosial lah Kayak kalian juga nongkrong kan Di teman-teman di cafe Ketika mau bayar bil nih Ini kita kan mesti patungan ya Di jago juga Ngejain fitur Nnamennya split bil Kayak gitu Kayaknya fiturnya Kalo dijelasin hari ini Banyak banget Gak cukup Udah pokoknya Kalo Pokoknya kalo yang kepo nih Kayak bal Langsung datengin playstore Atau appstore aja lah ya Download Terus-terus banget sih Dan teknologinya yang dipakai Itu teknologi hybrid Yang seperti saya bilang sebelumnya Untuk menarik Jadi sederhananya Kalo Saya juga pake sih ya Jadi Dulu tuh kalo mikirin uang tuh Mikirin perancanaan Budgeting Costing Wah pokoknya rumit lah Iya betul Jago ini biar jago lah Yang ngurusin Kita jadi jagoan tuh Udah tinggal Mau putuh apa Ada Pengen beli apa Bisa gitu Biar jago nanti Yang ngurusin Lanjutin pak Oke Kita lanjut ya Nah Ini kita ke Main course nya Menu utama Day to day working As product owner And software engineer Apa gitu kan ya Kalo kita ngomongin day to day Kita ngomongin Pertama yang perlu kita obrolin Adalah cara kerja Cara kerja Gitu kan ya Sebelum kita masuk Tau hari kemarin Pasti gak lepas Dari cara kerja Nah Apa nih Bal Komik ini Apa nih Bal Tentang apa nih Bal Mungkin ya sebelumnya Kalo kalian Teman-teman ya Nanya Apa sih Dari saya Saya sendiri ya Sebagai software engineer Kegiatan sehari-hari Sebagai software engineer Mungkin kalian sekilas Pernah lihat ya Di Youtube-youtube Atau di konten-konten Youtube Kayak Day to day software engineer At Google Page Atau day to day software engineer At Silicon Valley Gimana kan kalo pagi-pagi tuh Masih sempet-sempetnya tuh Nge-gym Nge-gym Terus sarapan Terus ya Ke kantor Terus Habis di kantor tuh Nggak langsung kerja ya Biasanya Mereka Memperlihatkan Ya ngopi dulu Terus menulis beberapa line kode Terus Lanjut makan siang Tiba-tiba lanjut makan siang Nah itu tuh sebenernya Kayak Kayak realitanya Tidak seperti itu Gitu Dan Apa yang saya alami Sejujurnya sih Banyak effort Yang mesti kita Perhatikan ya Salah satu ya Yang Saya sebagai software engineer Tidak jauh lepas Dari writing code Terus Ya mengerjakan fitur baru Terus memperbaiki fitur yang lama Kayak bug fixing Terus Mereview kode Kode antar kolega Dalam membuat sebuah produk Terus Maintenance Servis-servis Yang telah kita buat Terus membantu kolega juga Memperjelas Menjelaskan sebuah servis-servis Yang memiliki Dependensi terhadap servis kita Dan Insiden responder Dimana kita Merespon Sebuah Keluhan Ataupun Error aplikasi Ya itu bisa dari Team operasional Ataupun Customer secara langsung Ya kayak gitu Mungkin Mas Mesti bisa jelasin Gak dikit-dikit Keseharianya deh Dalam satu hari Itu ngapain aja Oke Kalau Ngomongin komik ini Situ ada satu Burung atau ayam Yang warna pink Dia bilang Can you Can you do something For me Dia bilang Yang kuningnya Bilang Of course Terus yang pinknya Bilang lagi Can you do a good job On it Terus Yang si kuningnya Bilang lagi You are changing The whole deal here Jadi ini sedikit Analogi Kalau misalnya Kita ngomong Bisa bikin sesuatu Gak Ya udah Bisa Bikin sesuatunya Bisa gak bagus Dalam hal itu Di sini sih Kayak lebih Tidak serta-merta Apa yang kita mau Terus Secara gamblang Di balik Itu sih Mesti ada Latar belakang dulu Latar belakang Yang mesti kita rencanakan Yang mesti kita perhatikan Dari sisi produk Owner Mungkin Lebih fokus terhadap Apa yang Produk yang akan dibuat Terus Bagaimana Mengapa produk tersebut Dibuat Apa tujuannya Dan latar belakangnya Yang mesti kita Diskusikan terlebih dahulu Gak semerta-merta Kita langsung menyuruh Karena di sini kan Kelihatan Contoh yang Kurang benarnya Saya sebagai sisi Engineer Lebih fokus Kepada Cara Bagaimana Kita membuat produk tersebut Berdasarkan dari Apa Dan Alasannya Kayak gitu Jadi kalau Ngomongan versus Produk owner Pokoknya Fokus on What and why Kenapa Apa yang mau dibuat Dan kenapa Itu harus dibuat Gitu Kalau engineer Itu berpikir Oke Kita tahu Apa yang mau dibuat Dan mengapa itu dibuat Apa Problem yang ada sekarang Solusinya seperti apa Lalu dibangun Oke Cara ngebangun itu Seperti apa Nah itu Teman-teman Kak Iqbal And tim itu Jagoannya disitu Lagi Building something Apa Gimana ini Paket teknologi apa Dan tentunya Kita mempunyai Kerangka kerja Atau Panduan Dalam Mengerjakan Sebuah proyek ini Tidak seperti Yang digambarkan Di komik ini Yang serta-merta gambelan Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Apa sih Buat dan kerangka kerja Oke Kita lanjut ya Nah Kalau ngomongin kerangka kerja Teman-teman Udah familiar Kali Namanya Scrum Mungkin udah sering baca Gitu ya Atau sekarang Mungkin udah ada Di dalam Skripsi Gitu ya Kalau ngomongin Melode pengerjaan Dulu kan kita ngomongin Ada namanya Waterfall Gitu kan ya Nah sekarang Scrum Mungkin Scrum juga Teman-teman Di sini Saya yakin Udah Paham betul Apa itu Scrum Ini framework Yang dipakai Untuk ngebangun Sesuatu Yang kompleks Produk Umumnya Dibangun Dipakai Saat Produk Development Dan Di dekat talis Kita pakai Scrum Gitu Gitu ya Bale Ya Dan mungkin Dulu Teman-teman Juga ada Mata kuliah Kali ya Tapi Ada manajemen Proyek Namanya Kita dikenalkan Dengan Agile Adaptive Agile Terus Ada Metodologi Agile Terus Ada Waterfall Extreme Programming Dan Salah satu Implementasi Dari Agile Itu ada Kita pakai Scrum Seperti yang Kita ketahui Kalau Scrum ini Lebih ke Mengembangkan Sebuah Produk Atau Teknologi Produk Teknologi Yang lebih Kompleks Dan Cenderung Berubah-ubah Nanti Saat Pengembangannya Jadi Kalau Kita Memakai Kalau Kita Ambil Contoh Menggunakan Metodologi Waterfall Dimana Itu secara Berurut Dari Proyek Besar Terus Kita Rincikan Terus Kita Develop Terus Kita Selesaikan Dan Selesai Begitu Ada Perubahan Kan Itu Mesti Mengulang Dari Awal Kemungkinan Produk Yang Udah Jadi Bisa Didemolis Dulu Kita Hancur Dulu Baru Kita Buat Yang Baru Seperti Itu Yang Mesti Kita Hindari Sebagai Penggiat Pengembangan Aplikasi Jadi Nanti Bisa Berubah-ubah Pengembangan Produk Kalau Teman-teman Familiar Juga Kata-kata Agile Lincah Kenapa Kita Harus Agile Itu Karena Zaman Sekarang Semua Serbat Cepat Semua Serbat Cepat Nyari Momentum Timing Itu Paling Penting Jadi Kalau Kita Nge-deliver Sebuah Solusi Digital Ke Market Itu Harus Sesuai Itu Jangan Sampai Sekarang Kita Udah Pengen Bikin Sesuatu Platform Yang Zaman Sekarang Belum Ada Masalah Kita Punya Solusinya Tapi Kita Baru Rilis Dua Tahun Lagi Akhirnya Apa Bisa Jadi Sebelum Kita Rilis Udah Banyak Yang Rilis Duluan Atau Masalahnya Saat Di Dua Tahun Kemudian Itu Udah Gak Releven Lagi Nah Disinilah Fungsinya Agile Lincah Jadi Kita Bisa Adapt Terus Setiap Waktu Melihat Kondisi Di Market Lagi Butuh Apa Kita Bisa Nge-deliver Sesuai Kebutuhan Market Kita Lanjut ya Boleh Nah Kita Kerja Pasti Kita Kerja Sebagai Tim Untuk Nge-deliver Something Nge-deliver Value Nge-deliver Product Dalam hal ini Nah Kalau Kita Ngomong Lebih Dalam Scrum Itu Ada Scrum Artifact Dan Event Nah Kalau Kita Ngomongin Satu Tim Isinya Siapa Di Scrum Tim Terdiri Dari Product Owner Terus Satu Entitas Penuh Scrum Yang Dimana Satu Kesatuan Terdiri Dari Software Engineer Quality Engineer Product Designer Product Engineer Copywriter Legal Ada Scrum Master Mungkin Dari Product Owner Lebih Enak Mas Bisa Jelaskan Lebih Dalam Karena Kayaknya Lebih Oke Di Scrum Development Tim Oke Kalau Product Owner Tadi Sebenarnya Sudah Sempat Singgung Di Awal Ngomongin What And Why Ngomongin Product Apa Ngomongin Fitur Apa Fitur Apa Yang Mau Dibangun Fitur Itu Punya Value Apa Kenapa Harus Dibangun Itu Product Owner Renahnya Apa Namanya Kewajibannya Terus Nah Kalau Ngomongin Scrum Development Tim Itu Banyak Sebenarnya Sampai Bahkan Ada RTC Bisa Jadi Lebih Banyak Sebenarnya Banyak Tergantung Tergantung Dari Squad Nanti Ngebangun Fitur Apa Gitu Ya Betul Dan Scrum Development Tim Ini Di Akuntablenya Secara Keseluruhan Jadi Diharapkan Setiap Individuenya Mempunyai Cross Functionality Dan Skill Yang Bermacam Macam Karena Disini Kita Dituntut Sebagai Satu Kesatuan Scrum Development Jadi Tidak Ada Alasan Kita Tidak Bisa Mendelever Suatu Produk Karena Mungkin Dari Kekurangan Resurus Dari PQE Karena Pada Dasarnya Kita Dituntut Untuk Bisa Juga Kita Berperan Sebagai Kewaliti Injiner Disitu Terus Banyak Hal Yang Mesti Kita Pertimbangkan Misalkan Di Perusahaan Startup Mungkin Resurusnya Sedikit Tapi Dari Samping Resurus Sedikit Mereka Mampu Beradaptasi Untuk Bisa Meng-cover Semua Fungsional Fungsional Seperti Software Engineer Software Di Perusahaan Startup Lebih Cenderung Mereka Tidak Di Bisa Tapi Lebih Fungsi Bisa Mengerjain Hal Yang Kedepan Dan Hal Yang Belakang Dari Asa Faze Yang Ditekan Di Scrum Development Itu Lebih Kesetuan Unit Yang Utuh Jadi Ngomongin Tadi Bahasa Cross Functional Jadi Kalau Ngomongin Dulu Ini ruangan Software Engineer Ini ruangan Quality Engineer Ini ruangan Product Designer Nah Sekarang Satu tim Rolnya Macem-macem Duduk Bareng Di Satu Meja Dengan Background Yang Beda-beda Dengan Knowledge Yang Beda-beda Itu Bisa Berdiskusi Kolaborasi Jadi Cross Functional Satu Tim Dengan Small Size Semua Rol Dijuduk Bareng Untuk Ngedeliver Satu Hal Yang Sama Ngedeliver Tujuan Yang Sama Nah Kalau Scrum Master Ini Golnya Adalah Dia Ngebangun Timnya Untuk Produktif Dan Untuk Bekerja Sesuai Prinsip-prinsip Yang Scrum Punya Jadi Dia Ini Fasilitator Agar Tim Selalu Kerja Secara Produktif Kita lanjut Selain Timnya Sendiri Sebenarnya Kita Nggak Kerja Hanya Dengan Product Owner Scrum Development Tim Dan Scrum Master Ada yang Paling penting Juga Adalah Stakeholder Jadi Si orang-orang Yang Ikut Evolve Di Fitur Development Jadi Misalnya Setiap Fitur Itu Pasti Bersinggungan Sama Stakeholder Yang Beda-beda Tadi Contohnya Kalau Ngomongin Kontrak Signing Tanda-tangan Kontrak Secara Digital Tanda-tangan Kerja Kontrak Secara Digital Kita Ngobrol Kita Berkolaborasi Sama Orang Legal Apakah Ada Consen Legalnya Dan Kita Ngobrol Sama Orang Legal Lalu Misalnya Kita Ngomongin Tentang Tadi Ada Fitur Learning Di PX Kita Ngobrol Duduk Bareng Sama Orang Capability Mereka Mereka Orang Yang Berkompeten Di Dalam Lingkup Capability Capability People Capability Jadi Kita Dapat Secara Bisnisnya Flow Bisnis itu Seperti Apa Secara Flow Bisnisnya Secara Aspirasi Dari Mereka Bahkan Day to day Mereka Pasti Mereka Punya Pain Point Punya Masalah Yang Mereka Temui Kita Dengerin Dan Kita Coba Bikin Solusi Digital Seperti Apa Dan Itu Kalau Lihat Teman-teman Di Grafik Ini Bulat-bulat Sebenarnya Bertumbuk Sampai Kebelakang Kebelakang Jadi Stakeholder Itu Banyak Dan Itu Based On Fiturnya Fitur Ini Nyinggol Siapa Nyinggol Siapa Siapa Saya Mengalami Sial Seperti Kita Ada Kebutuhan Dengan Pihak OJK Indonesia Di Pihak OJK Meminta Contoh Sistem Yang Sudah Jadi Kita Deskripsikan Kita Gambarkan Terus Kita Jelaskan Setiap Fungsi-Fungsinya Untuk Didokumentasikan OJK Mungkin Keterluan Sebagai Data Data Dari OJK Apakah Sistem Ini Layak Atau Tidak Dan Diberikan Izin Untuk Meredar Seperti Gitu Banyak 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 Fitur Beda Jadi Kalau Ngomongin Produk Digital Kenalan Kita Makin Banyak Fitur Yang Kita Build Makin Banyak Orang Yang Kita Kenal Betul Bahkan Diluar Kompani Kita Enggak Seputaran Internal Kompani Tapi Keluar Kompani Dimana Seperti Vendor Bagian Legal Yang Di Bagian Komponen Itu Ikut Berkolaborasi Dengan Kita Oke Nah Tadi Kita Ngomongin Roll Sekarang Kita Ngomongin Artifact Scram Artifact Nah Disini Saya Coba Paparin Pertama Ada Product Backlog Product Backlog Ini Banyak Sama Product Owner Jadi Misalnya Kita Punya Product Backlog Apa sih Isinya Product Backlog Adalah List Of Fitur Fitur Items Yang Akan Dibangun Sama Tim Nah Produk Backlog Ini Pasti Fiturnya Beragam Dan Banyak Juga Aspirasi Aspirasi Dari Stakeholder Banyak Riset Dari Teman-teman Researcher Ngeliat Dari Market Nah Product Backlog Ini Kumpulan Fitur Lalu Product Owner Disini Duduk Untuk Melakukan Prioritas Nah Jadi Dari Atas ke bawah Disusun Mana Yang Paling Prioritas Untuk Dimasukkan Ke Development Jadi Product Backlog Disusun Dari Atas ke bawah Sesuai Prioritas Prioritas Ini Berdasarkan Apa sih Melihat Dari Market Yang Tadi Sempat Saya Singgung Juga Di Market Lagi Butuh Apa Mana Yang Lebih Moment Lagi Penting Bisnis Lagi Kejar Kemana Itu Yang Menjadi Dasar Penentuan Mana Yang Paling Penting Prioritas Nah Itu Product Backlog Nah Sprint Backlog Nah Ini Adalah Nanti Ranahnya Teman-teman Tim Untuk Ngambilin Mana Yang Mau Kita Bawa Duluan Mana Yang Mau Kita Kerjakan Untuk Dalam Satu Waktu Periode Satu Waktu Kita Sebut Sprint Nah Sprint Itu Apa Nanti Kita Bahas Abis Sini Nah Apa Yang Akan Kita Bawa Itu Nanti Diambil Sama Tim Diambil Diambil Harus Dari Atas Kebawah Tentunya Tadi Sesuai Projek Taks Itu Yang Dibawa Untuk Dikerjakan Dalam Satu Waktu Terakhir Product Increment Ini Paling Penting Lagi Tadi Ada List Off Yang Mau Dikerjakan Sprint Backlog Adalah Hal Yang Dikerjakan Dalam Waktu Dua Minggu Contohnya Product Increment Adalah Fitur Fitur Yang Akhirnya Akan Dirilis Jadi Jadi Di Playstore Atau Di Appstore Aplikasi Update Semulu Kemudian Baru Update Update Lagi Itu Kenapa Banyak Fitur Fitur Yang Didevelop Secara Cepat Untuk Kediliver Ke Market Kalau Dari Sisi Ingenier Product Blacklog Sebagai Bucket List Atau Dalam Manajemen Tim Itu Kita Mempunyai Milestone Mana Dalam Setiap Quartal Quartal 1 Quartal 2 Quartal 3 Quartal 4 Kita Sudah Nyiapin List Fitur Yang Akan Kita Rilis Dalam Product Backlog Itu Fitur Fiturnya Akan Kita Rilis Dari Dari Quartal 1 Sama Quartal 4 Kalau Kita Ibaratkan Sebagai Itu Fitur Fitur Yang Kita Ambil Lebih Ke Sudah Diprioritaskan Prioritas Bisa Ada Dari Agensi Ataupun Revenue Ataupun Impact Terhadap Customer Fitur Yang Prioritas Sudah Berurut Dari Prioritas Yang Tinggi Sampai Prioritas Yang Paling Redba Di Sprint Backlog Ini Kita Lebih Kayak Sudah Kita Pilih 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 Tiket Tiket Kita Nyebutnya Tiket Yang Garis Kotak Kotak Kita Nyebutnya Tiket Tiket Yang Kita Ambil Yang Kita Kerjakan Di Sprint Yang Akan Berjalan Seperti Itu Produk Increment Fitur Fitur Yang Sudah Kita Kerjakan Lebih Ke Definisi Offdown Tersebut Definisi Offdown Ini Sudah Jadi Tidak Ada Impact Terhadap Fitur Yang Lain Terus Dari Produk Increment Yang Sudah Ter-deliver Itu Kita Bisa Merevisi Atau Menambahkan Atau Masih Berhubungan Dengan Fitur-fitur Yang Sebelumnya Kita Disitu Bisa Merevisi Ataupun Kita Menentukan Fitur-fitur Yang Kita Selanjutnya Kayak Apa Oke Kita Lanjut Nah Ini Event Secara High View Secara Overflow Bagaimana Kita Bekerja Dimulai Dari Sprint Planning Sprint Planning Itu Apa Kalau Mungkin Teman-teman Yang Udah Belajar Scrum Ya Ini Udah Pasih Banget Sprint Planning Itu Waktu Dimana Kita Melakukan Perencanaan Untuk Tadi Tadi Kan Ada Product Backlog Ada Sprint Backlog Dari Product Backlog Ini Di Sprint Planning Diambil Mana Yang Mau Dibawa Dalam Satuan Waktu Sprint Contoh Disini 2-4 Minggu Tergantung Kesepakatan Tim Kalau Kita Defaultnya 2 Minggu Jadi Di Sprint Planning Agendanya Ngambilin Si Product Backlog Masukin Lalu Dibahas Sama Tim Bagaimana Ngedevelop Salah Satu Fitur Yang Kita Bawa Kalau Buat Dari Kacamata Product Ini Penting Banget Jadi Kita Tahu Capacity Tim Itu Bisa Ngambil Berapa Banyak Fitur Dalam Satu Sprint Ini Kita Jadi Tahu Dan Kita Bisa Ngobrol Sama Stakeholder Sama Teman-teman Bisnis Untuk Ngasih Tahu Fitur-fitur Ini Dalam Beberapa Waktu Kedepan Sudah Masuk Kedepan Dan Mungkin Akan Rilis Kemarket Kalau Dari Kacamatanya Orang Engineer Sprint Planning Itu Apa Sibal Sprint Planning Lebih Dari Produk Blacklog Kita Ambil Beberapa Atau Yang Kita Rencanakan Kita Kita Setiap Satuannya Kita Sebut Tiket Ataupun Taks Di Disitu Kita Membahas Tentang Dua Poin Apa Yang Kita Selesaikan Dalam Sprint Ini Bagaimana Cara Menyelesaikannya Sebelumnya Kenapa Dibilang Sprint Karena Kita Mesti Bergerak Cepat Terus Berlari Tapi Tetap Tempat Sasaran Berbeda Berlari Yang Mungkin Kayak Dikejar Maling Kalau Berlari Kayak Dikejar Maling Yang penting Selamat Itu Nggak Boleh Seperti Seperti Disini Membahas Tentang Bagaimana Velocity Yang Kita Dapat Nanti Terus Dari Balik Lagi Poin Yang Apa Saja Yang Selesaikan Dalam Sprint Ini Terus Bagaimana Cara Menyelesaikannya Disini Kita Melibatkan Si Semua Product Owner Development Team Dan Scrum Master Membahasi Teknikalnya Ataupun Membahas Tentang Fitur-fitur Yang Ini Bakal Ada Potensi Nggak Buat Menyenggol Istilahnya Atau Merusak Nanti Fitur Yang Telah Ada Ada Nolies Menyelesaikannya Mas Merti Ada Nolies Ya Ada Nolies Mungkin Ada Yang Lupa Lupa ya Kalian Kita lanjutin Kita lanjut Kita lanjut Ke daily stand up Daily stand up Apa sih Bang Daily stand up Sebenarnya Bisa dibilang Daily meeting Ataupun Daily Sprint Dimana itu Meeting Harian Meeting Ketika Setiap Individu Developer Memberikan Recent Update Atau Apa sih Hal yang Sudah dikerjain Pada Kemarin Hari Kemarin Terus Apa yang Akan Kita Kerjakan Sekarang Dan Disitu Kita Membahas Kalau Misalkan Ada Sebuah Isu Atau Bloker Dalam Pengerjaannya Itu Kita Mesti Kasih Tahu Disitu Biasanya Daily meeting Cukup Singkat Cuma 15 Menit Kenapa Namanya Daily stand up Karena Emang Dalam Praktiknya Kita Emang Berdiri Semua Secara Bergiliran Mulai Dari TL Terus Ke Anak-anak Developer Terus Kenapa Berdiri Biar Cepat Gitu Mikirnya Kan Kalau Berdiri Lama-lama Pegel Lumayan Biar Dalam Menyampaikan Tiga Poin Itu Langsung Cepat Terus Ya Secara Jelas Dan Banyak Hal Yang Sudah Setelah Daily stand up Ada hal-hal Yang Mesti Kita Terus Kerjakan Kita Di Kerja Laptop Terus Seperti Itu Dan Mungkin Teman saya Ada Ngasih Saran Kenapa Nggak Sambil Posisi Pusat Aja Katanya Posisi Pusat Lebih Pegel Lagi Dan Disitu Kayaknya Mikirnya Lebih Cepet Langsung Tiga Poin Tersampaikan Dengan Cepat Emang Disini Dileksanat Dituntut Cepat Cepat Dalam Menyampaikan Tiga Hal Misalkan Ada Bloker Atau Isu Yang Mesti Kita Sampaikan Dileksanat Dari Kacamata Orang Produk Dileksanat Dimana Teman-teman Enginir Semua Tim Berdiri Bareng Hanya Boleh Kalau Maksimal 15 Menit Tadi Kita Jadi Tahu Apakah Ada Kesulitan Tim Kita Atau Ada Hal Yang Perkembang Bersisi Bisnis Sehingga Kita Bisa Langsung Action Disitu Jadi Dileksanat Kenapa Penting Seperti Itu Di Hanya 15 Oke Kita Lanjut Ke Sprint Review Sprint Review Ini Adalah Momen Dimana Demo Kalau Biasa Teman-teman Ingenier Bilangnya Demo Day Jadi Duduk Bareng Di Akhir Sprint Nadi Sprint 2-4 Minggu Maka Di Hari Terakhir Itu Ada Sprint Review Namanya Duduk Bisa Disebut Demo Bisa Showcase Dimana Yang Tadi Sudah Dibuild Sama Teman-teman Itu Didemokan Disitu Itu Sudah Melalui Beberapa Definition Of Den Yang Tadi Sempat Disingung Kak Iqbal Misalnya Sudah Dites Sama QE Sudah Dilakukan Integrasi Sudah Merging Ke Master Dan Lain-lain Nah Sprint Review Ini Nanti Duduk Disitu Kalau Dari Kacamata Produk Itu Nanti Nanti Akan Ngajak Juga Orang-orang Yang Stakeholder Tadi Orang-orang Bisnis Tim Duduk Bareng Ngeliat Apakah Fitur Yang Sudah Dibanguni Sudah Sesuai Dan Apakah Fitur Ini Sudah Siap Go to Market Nah Disprint Review Ini Penentuan Jadi Disini Ada Feedback Bisa Jadi Suatu Fitur Oh Kayaknya Kurang Satu Poin Kita Hold Dulu Nanti Kita Rilisnya Disprint Depan Itu Bisa Dilakukan Jadi Disprint Review Ini Benar-benar Teman-teman Nge-demo Dan Kita Ngeliat Feedback Apa Tadi Ada Kaitannya Sama Produk Incremental Jadi Produk Apa Yang Bisa Dirilis Dan Siap Maju Kedepan Gimana Kalau Dari Engineer Dalam Speed Review Ini Lebih Kita Melihat Go to Go Apa Ada Yang Bisa Siap Kita Rilis Ataupun Ada Yang Kayaknya Mesti Nunggu Dulu Fiturnya Kurang Lengkap Seperti Itu Jadi Go No Go Kita Menentukan Apa Yang Kita Rilis Dan Kita Menentukan Apa Yang Kita Tahan Dulu Seperti Itu Di Spin Review Ini Kita Bisa Merevisi Sebenarnya Kerjaan Apa Kerjaan Fitur Yang Kita Telah Kembang Fitur Yang Telah Kita Kembang Terus Di Dalam Fitur Tersebut Misalkan Ada Yang Kurang Kita Bisa Merevisi Dan Kita Masukkan Lagi Ke Product Back Seperti Itu Dan Selanjutnya Dari Fitur-fitur Yang Sudah Ada Kita Bisa Menghubungkan Dengan Fitur-fitur Yang Lama Memastikan Kalau Fitur-fitur Yang Lama Masih Tetap Berjalan Disitupun Kita Bisa Terinspirasi Lagi Untuk Mengembangkan Fitur-fitur Yang Berkelanjutannya Kayak Gimana Istilahnya Seperti Seperti Itu Review Terakhir Tim Retrospective Tim Retrospective Agendanya Ngapain Tim Retrospective Adalah Agenda Dimana Kita As a Tim Duduk Bareng Introspeksi Retrospective Duduk Bareng Ngobrol Sama Satu Sama Lain Tentang Bagaimana Kita Bekerja Jadi Disitu Kita Coba Introspeksi Dibagi Formatnya Macem-macem Tapi Biasanya Kita Biasanya Umumnya Tiga Apa Yang Selama Sprint Kemarin Sudah Bagus Misalnya Kita Sudah Berkolaborasi Dengan Baik Engineer Sudah Saling Bantu Kita Sudah Melakukan Proses Testing Dengan Baik Misalnya Contohnya Yang Kedua Adalah Tentang Apa Yang Kurang Baik Sehingga Kita Nggak Boleh Lakuin Lagi Kedepannya Misalnya Aduh Udah Stand up Kemarin Ada Yang Suka Ijin Terus Nilang Misalnya Hal-hal Yang Perlu Diperbaiki Terus Yang Ketiga Adalah Ada Idea Idea Itu Improve Misalnya Saya Kepikiran Gimana Kalau Kita Berdiri Di Pinggir Kolam Renang Biar Fresh Misalnya Kita Kerjanya Mungkin Teman-teman Manajer Suka Bilang Gini Kita Coba Kerja Paket Programming Itu Bisa Jadi Sebuah Idea Jadi Retrospektif Benar-benar Ngobrolin Bagaimana Cara Kerja Jadi Ini Diluar Produk Fiturnya Karena Produk Fitur Itu Sudah Dibahas Penuh Di Sprint Review Betul Kurang Lebih Sama Lebih Proses Evaluasinya Lepas Dari Produk Yang Kita Buat Tapi Lebih Kemen Evaluasi Cara Kerja Cara Kerja Kita Telah Alami Kita Bisa Mengutarakan Apa Yang Kira-kira Berjalan Dengan Baik Di Sprint Ini Terus Ada Hal Yang Mesti Kita Improve Terus Dan Mesti Ada Hal Yang Mesti Kita Improve Apa Tindakannya Untuk Tercapai Improvisasi Dari Ya Tercapai Si Improvisi Itu Ya Seperti Contohnya Banyak Kayak Apa Yang Berjalan Berjalan Dengan Baik Mungkin Dari Ya Kita Bisa Menderiver Banyak Fitur Sprint Ini Ataupun Resurus Kita Emang Lagi Banyak Terus Terlalu 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 Lama Mungkin Kita Bisa Bersingkat Dan Kita Coba Kita Sebat Stand up Di Tempat Yang Lain Ataupun Di Waktu Yang Lain Disini Kebanyakan Banyak Curcol Antara Developer Kalau Kesain Semua Di Atara Disini Misalkan Ada Hal Yang Gak Enak Aku Kemarin Kerja Bareng Sini Menurutku Kurang Serik Atau Gimana Mungkin Kedepannya Kita Lebih Banyak Komunikasinya Gimana Itu Lebih Banyak Hal Curcol Kayak Gitu Personal Juga Bisa Kita Bicarain Asal Dalam Konteks Yang Masih Dalam Konteks Pekerjaan Kayak Gitu Sedikit Sebelum Kita Pindah Slide Ini Kenapa Kita Ngomongin Dari Screen 2-4 Minggu Ini Ada Kaitannya Sama Agile Tadi Jadi Bayangin Ketika Kita Ngomongin A-C Misalnya A-E Kita Bawa Padahal Tadi Di Product Backlog Ada Urutan A-Z Yang Baru Dibawa A-E Masukin Bisa Jadi Nanti Pas Distrain Selanjutnya Yang Dibawa Itu Nanti Nggak F-E Selanjutnya Karena Bisa Jadi Market Sudah Berubah Bayangin Jadi Nanti Sprain Selanjutnya Bisa Jadi Fitur Yang Dibawa Prioritas Yang Kemarin Itu Udah Nggak Releven Sehingga Diubah Prioritas Disitulah Kenapa Scrum Itu Dibawa Di DK Dipakai Di DK Lebih Ada Kita Memprioritaskan Hal-hal Yang Lebih Berbeda Apa Yang Dikoritaskan Sebelumnya Nanti Bisa Berubah Kedepannya Jadi Lebih Adjustable Lebih Flexible Dan Sebenarnya Enak Kerja Kayak Gitu Tidak Memaksa Kita Tidak Mengkakukan Sebuah Produk Kayak Gitu Oke Nah Tadi Kalau kita Ngomong Scrum Teori Dengan Framework Sebenarnya Ada Additional Event Yang Ini Tiap Tim Bisa Beda-beda Contohnya Event Yang Di Scrum Nggak Ada Tapi Kita Punya Idea Disini Kita Pengen Tambahin Event Contoh Yang Pertama Produk Discovery Jadi Produk Discovery Dimana Kita Melakukan Validasi User Atau Kita Membahas Lebih Detail Sebuah Fitur Ke User Bisa Atau Dalam Internal Team Juga Bisa Disini Nanti Misalnya Desainer Habis Bikin Prototype Terus Kita Present Dan Kita Duduk Bareng Sama Stackholder Ini Sudah Sesuai Belum Jadi Sebelum Development Bahkan Segala Fitur Sudah Divalidasi Validasi Ke Bisnis Validasi Juga Market Dengan Cara Melakukan User Testing Bener Nggak Sih Navigasinya Enak Untuk Memvalidasi Fitur Lalu Yang Kedua Backlog Refine Meeting Kalau Dilihat Dari Icon Gunting Yang Memotong Kertas Kalau Ngomongin Fitur Ada Fitur Yang Besar Sekali Lalu Kita Potong Dan Clarify Kita Potong Fitur Fitur Itu Jadi Kecil Kecil Sehingga Bisa Dirilis Sedikit Demi Sedikit Bisa Dikerjakan Sama Teman Teman Tidak Mungkin Teman Teman Tim Bikin Fitur Yang Besar Sekali Oke Besok Bikin Aplikasi Bank Digital Dalam Dua Minggu Kan Tidak Mungkin Tapi Dipotong Potong Lagi Oke Dimulai Dari Apa Dipotong Bisa Nabung Bisa Nabung Bisa Ngatur Transfer Berapa Limitnya Nah Itu Fiturnya Dipotong Potong Kecil Diklarify Dan Nanti Sehingga Menjadi Poin-poin Kecil Fitur Yang Nanti Bisa Dibawa Di Backlog Selanjutnya Oke Kita lanjut Ya Nah Ini Yang Sesi Kita Curhat Sekarang Rolls Challenges Sebagai Product Owner Dan Nanti Kalau Mau Dishare Semuanya Buletnya Banyak Sekali Sebenarnya Itu Tumpuk Tumpuk Belakang Tapi Challenges Jadi Tantangan Dalam Bekerja Sebagai Product Owner Yang Pertama Itu Kurius Atau Penasaran Pengen Selalu Punya Rasa Penasaran Karena Apa Kalau Kita Ngebangun Fitur Kita Harus Pengen Tahu Kenapa Fitur Ini Harus Dibangun Apa Valuenya Kenapa Harus Diproritaskan Kenapa Solusinya Seperti Itu Harus Banyak Punya Rasa Penasaran Harus Tetap Ada Kalau Punya Rasa Penasaran Yang Besar Dilanjutkan Ke Belajar Jadi Sebenarnya Belajar Ini Gak hanya Product Owner Dimanapun Bekerja Apalagi Di Tech Company Yang Perubahan Itu Sangat Cepat Tantangannya Ada Selalu Tiap Hari Beda Beda Belajar Itu Punci Utamanya Pengen Tahu Pengen Tahu Dan Belajar Dan Yang Terakhir Yang Disitu Mendengar Mendengar Dari User Bisa Jadi Asumsi Kita Cuma Asumsi Kita Kita Pengen Product Bangun Fitur A Menurut Kita Gini Dengan Statement Kita Sendiri Ternyata Divalidasi Ke User Atau Ke Bisnis Itu Nyinggol Bisnis Karena Itu Gak Boleh Secara Aturan Atau Dari Sisi User Gak Kok Saya Gak Butuh Bisa Jadi Asumsi Kita Sediri Kita Harus Mendengar Itu Challenge Yang Kedua Product Prioritation And Negotiation Jadi Tadi Ngomongin Product Backlog Product Fitur Itu Banyak 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 Kalau Dikilo Kali Udah Berapa Kilo Jadi Apalagi Kita Ketemu Stakeholder Stakeholder Aspirasi A Sampai Z Kita Ngomongin Stakeholder Ini A Sampai Z Banyak Tapi Kita Harus Melihat Secara View Di Market Itu Bener Bener Dibutuhin Nggak Di Bisnis Mana Yang Lebih Urgent Mana Yang Paling Penting Itu Kita Harus Melakukan Prioritas Dan Kedua Negosiasi Negosiasi Ke Siapa Kestakeholder Umumnya Jadi Gimana Kalau Kita Bawa Bagian Ini Nanti Sebagai Selanjutnya Sambil Kita Melihat Ke Market Apakah Asumsi Kita Sesuai Dan Itu Negosiasi Yang Ketiga Wearing Everyone's Atau Kita Pakai Topis Siapapun Jadi Kalau Product Owner Ketemu Sama Bisnis Tim Ketemu Sama Orang Legal Kita Harus Mengerti Dari Perspektif Legal Seperti Apa Kita Coba Empatize Coba Kita Pelajari Kenapa Seperti Itu Cara Kita Mendengarkan Teman Legal Pasti Beda Beda Karena Backgroundnya Beda Beda Itu Yang Stakeholder Tapi Tim Sendiri Punya Dinamik Sendiri Misalnya Saya Ngomong Sama Iqbal Iqbal Menjelaskan Sisi Engineer Teknologinya Gini Kenapa Harus Seperti Itu Kenapa Harus Begitu Desainer Datang Ke Saya Desain Harus Begini UI UX Saya Harus Belajar Sama Dia Dan Saya Harus Tahu Kenapa Harus Seperti Itu Saya Coba Duduk Di Sisi Dia Jadi Harus Memahami Ketemu UI Beda Ketemu Software Engineer Beda Ketemu Stakeholder Pun Beda Jadi Kita Harus Pintar Pake Topi Sesuai Dengan Lawan Bicara Kita Sesuai Dengan Event Yang Kita Datangi Yang Keempat Paling Penting Kolaboratif Tadi Sebenarnya Challenge Itu Berkaitan Sama Tadi Kita Cross Functional Duduk Sama Berbagai Rolls Dalam Satu Meja Jadi Pastinya Butuh Kolaborasi Yang Baik Kolaborasi Dalam Membangun Solusi Gimana Gimananya Mendengarkan Pendapatan Satu Sama Lain Memberikan Ide Bagaimana Kita Bisa Berkolaborasi Sama Tim Bisnis Juga Jadi Kunci Kunci Utamanya Harus Bisa Berkolaborasi Dengan Baik Mencari Titik Bendang Merah Bagaimana Kita Bisa Konek Satu Sama Lain Atau Konek Konek Tidak Orang Yang Punya ID Masing Kita Satuin Jadi Satu Produk Yang Sama Itu Salah Empat Dari Product Owner Challenge Tentunya Dalam Mengembangkan Superproduk Kita Berpartisipasi Kolaborasi Dengan Itu Bisa Lebih Dari Puluhan Sampai Ratusan Orang Bagaimana Kita Memanik Setiap Perubahan Yang Dibuat Setiap Orang Itu Agar Tetap Selaras Dan Walaupun Kita Kerja Dengan Personal Dan Personal Terus Orang Dengan Orang Kita Pun Bisa Kelaboratif Dengan Antarkompanie Misalkan Dengan Bikatolis Dengan Pihak Kompani Luar Kita Harus Memanik Dan Kita Harus Berpartisipasi Berpikir Secara Kolaboratif Dan Bekerja Sebagai Tim Dan Untuk Rapid And Grow With Technology Advancement Itu Hal Yang Sebagai Prinsip Kita Sebagai Software Engineer Di mana Kita Terus Mengajar Teknologi Kita Aware Dengan Teknologi Baru Mungkin Kita Sebelumnya Mengerjakan Suatu Taks Atau Program Dengan Cara-cara Konvensional Siapa Tahu Dengan Teknologi Baru Ini Kita Lebih Memudahkan Kita Dalam Melakukan Hal Tersebut Dan Banyak Teknologi Teknologi Baru Yang Sebenarnya Lebih Membantu Dan Lebih Mensederhanakan Suatu Permasalahan Dan Dari Permasalahan Kompleks Dan Permasalahan Kompleks Situ Kita Kita Bisa Kerjakan Dengan Waktu Yang Cukup Singkat Menurut Saya Dan Maintain And Input Large Scaling Lebih Ke Efisiensi Dan Misalkan Kita Menjelitakan Sebuah Produk Produk Kita Sudah Dipasarkan Sudah Disebar Luaskan Kepada Masyarakat Sering Waktu Penggunanya Mungkin Akan Tus Bertambah Seperti Hal Contohnya Dulu Mas Mungkin Waktu Daftar Kuliah Masih Ingat Mesti Dibagi-bagi Itu Hari-harinya Kayak Angkatan 2017 Sampai 2018 Hari ini 2019 Sampai 2030 Hari ini Untuk Daftar Kuliah Mendaftarkan Mata Kuliah Dan Mungkin Bagi Mahasiswa Itu Bisa Dimaklumi Kita Mendaftarkan Kuliah Dijadwalkan Kalau Kepada Customer Mungkin Hal itu Gak Mungkin Kita Perlakukan Seperti Itu Yang Masa Ada Orang Misalkan Kamu Bisa Transparen Cuma Dari Jam Sekian Sampai Jam Sekian Itu Sangat Disayangkan Di Dimension And Improve Autolock Scaling Ini Kita Mengenal Dengan Dua Istilah Ada Autoscaling Dan Autoscaling Dan Autoreplication Dimana Kalau Autoscaling Ketika Salah Satu Sistem Sedang Sibuk Sibuk Mereka Bisa Memanfaatkan Resource Yang Sedang Kosong Atau Sedang Anggur Terus Kalau Autoreplication Itu Misalkan Ada Sesuatu Sistem Yang Sedang Sibuk Salah Satu Sistem Dia Akan Mereplika Dirinya Mengcloning Dan Mengembangkan Jaringan Yang Lebih Luas Dan Selanjutnya Ada Recovery From Dish Tester Bisa Terus Ini Bisa Berupa Masjibah Mungkin Teman-teman Dulu Ada Dengar Kabar Cyber Kepakaran Ataupun Bank Sebetulah Kita Bank Yang Tiba-tiba Pada Saat Gajian Terus Mengalami Kendala Tidak Bisa Diterima Kita Sebagai Software Engineer Dituntut Lebih Bagaimana Cara Mengatasi Desaster Semacam Ini Dalam Waktu Yang Singkat Karena Down Time Itu Sangat Merugikan Merugikan Pihak Customer Merugikan Reputasi Sebuah Company Di situ Dipertaruhkan Semakin Lama Reputasi Reputasi Trust Customer Semakin Menurun Dan Reputasi Company Semakin Memburuk Seperti Itu Mas Luar biasa Kalau Ngomongin Teknologi Itu Backbone Sebuah Bisnis Teknologi Teknologi Sudah Panjang 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 Gak Boleh Apalagi Banking Itu Ada Down Time Yang Tinggi Sampai Masa Teman-teman Lagi Mau Bayar Lagi Nongkrong Di Kedai Kopi Pengen Bayar Pakai Banknya Gitu Ya Banknya Gak Bisa Dipakai Lagi Maintenance Gak Gitu Gak Gitu Jadi Maksudnya Kalau sekarang Mau pesen Apapun Udah Jam Lagi Dulu Mau pergi Makan Pas siang aja Sampai malam Kalau sekarang Kita mau Pesan-pesan Apa aja Mau bangun Tidur Buka Handphone Pesan Makan Bisa-bisa Jadi Waktu Terima Harus Sangat Dijaga Mungkin 24 jam Apalagi Yang suka Belanja Online Flash Jam 0 Kalau Misalnya Bank Yang dipakainya Lagi Down Gak Jadi Bayar Gak Dapat Itu Barang Betul Sekali Makanya Di Sisi Kita Membangun Sebuah Sistem Kita Harus Memikirkan Cara Antisipasi Amit-amit Ketika Sedang Terjadi Down Sistem Dimana Kita Mesti Menyiapkan Hal-hal Yang secara Otomatis Kita Siapkan Kalau Misalkan Bagian Ini Mengalami Down Secara Otomatis Sistem Akan Memperbaiki Dirinya Sendiri Seperti Itu Kita Harus Memikirkan Karas Itu Juga Disamping Kita Gak Hanya Cuma Mendeliver Sebuah Produk Kita Harus Membuat Sistem Yang Reliable Reliable Bisa Diandalkan Setiap Saat Dan Walaupun Sistem Dihantar Dengan Jutaan Request Jutaan Customer Masih Tetap Bisa Berjalan Dengan Baik Jadi Pasti Harus Kuat Belakangnya Betul Tadi Kita Sudah Ngomongin Day to Day Kita Sudah Ngomongin Cara Kerja Juga Kita Sudah Ngomongin Challenges Juga Dari Product Owner Dari Engineer Kita Sudah Bahas Disini Nah Terakhir Kita Pengen Tanya Nih Sama Teman Teman Jadi Teman Teman Lebih Cocok Jadi Product Owner Interest Jadi Product Owner Atau Ada Yang Interest Sebagai Software Engineer Kita Pengen Tahu Dari Teman Teman Jadi Teman Teman Boleh Tuliskan Di Kolom Chat Misalnya Saya Interest Di Product Owner Kasih Alasannya Lebih Baik Lagi Karena Saya Suka Product Atau Saya Suka Interest Jadi Software Keren Bisa Stand Up Sambil Push Up Atau Lebih Pengen Jadi Product Owner Saya Lebih Paham Apa Maunya Seorang Customer Lebih Menggunakan Perasaan Dan Lebih Mengetahui Apa Yang Kita Butuhkan Sekarang Kita Lebih Ingin Menghadirkan Sebuah Inovasi Mungkin Ada Orang Yang Lebih Suka Dengan Membangun Sistem Sistem Yang Kayaknya Sistem Yang Sekarang Belum Cukup Oke Aku Pengen Bikin Sistem Yang Lebih Oke Lagi Kayak Itu Lebih Sistem Dan Lebih Kustomer Oriented Kayak Gitu Silahkan Teman-teman Tulis Di chat Tadi Baru Ada Satu Tadi Dari Cahiyo Pengen Jadi Orang Data Keren Banget Jadi Orang Data Nanti Masuk Ke Bagian Scrum Development Tadi Ya Ngobrol Duduk Bareng Sama Kak Iqbal Nanti Kolaborasi Nah Teman-teman Yang Lain Gimana Ada Berapa Yang Ada Disini Mungkin Sekitar 99 Partisipan Mungkin Teman-teman Yang Lain Boleh Di chat Lebih Interest Kemana Terus Alasannya Apa Sambil Nunggu Teman-teman Juga Chat Nah Disini Kita Share Juga Ya Bal Kalau Teman-teman Kepok Di Deka Itu Konten-konten Dari Deka Tinggal Subscribe Aja Tinggal Tulis Di Browsernya Bit.ly Slash Byting Now Disitu Nanti Newsletter Dari Deka Teman-teman Tinggal Subscribe Aja Itu Nanti Ada Konten-konten Yang Mungkin Bermanfaat Buat Teman-teman Juga Disitu Ada Informasi Tentang Hiring Bahkan Ada Informasi Tentang Teknologi Segala Macem Konten-konten Deka Itu Nanti Akan Ada Teman-teman Dapetin Dengan Subscribe Di Newsletter Ini Kalau Buat Teman-teman Boleh Dicatat Dulu Atau Di Screenshot Dan Yang Yang Juga Penting Juga Kalau Teman-teman Mau Kepo Lagi Di Linkin Tinggal Visit Linkin Cari The Catalyst Atau Digital Catalyst Terus Juga Bisa Visit Instagram Jadi Disitu Nanti Ada Info-info Misalnya Ada D2D Yang Lain Juga Bisa Ada Konten-konten D2D Teman-teman Lain Ada Juga Sharing Tentang Teknologi Apa Yang Kita Pakai Pokoknya Konten-konten Yang Menarik Jangan Sampai Dilewatin Kita Sebagai Employee Suka Dapetin Insight Dari Konten-konten The Catalyst Disini Gitu Ya Betul Oke Dari Ada tambahan Lagi? Cukup Kayaknya Banyak Kayaknya Mungkin Dari Teman-teman Sendiri Kalau Ada Pertanyaan Langsung Bisa Ditanyain Lagi Langsung Kita Tanyain Misalkan Pertanyaan Kepada Product Owner Atau Software Engineer Nanti Bisa Kita Jawab Pertanyaan Dari Teman-teman Terima Kasih Buat Cah Yoh Yang Sudah Tulis Di chat Alasannya Karena Alasannya Pengen Membantu Perkembangan Bisnis Dengan Menggunakan Data Dan Ini berguna Banget Buat Teman-teman Produk Ini Data Itu Paling Penting Juga Kenapa Untuk Menentukan Sebuah Keputusan Data Itu Sebagai Salah Satu Patokannya Juga Dan Kalau Di Ingenier Gimana Mungkin Zaman Sekarang Data Itu Sebagai Komoditas Mempunyai Nilai Jual Beli Misalkan Kalian Menggunakan Aplikasi Secara Gratis Dan Terlihat Menyenangkan Disitu Yang Dikoleksi Sebenarnya Bukan Mereka Dapat Untung Mereka Dapat Sesuatu Yang Interest Dari Datanya Sendiri Data Data Dari User Kita Bisa Olah Dan Sebagai Market Value Kedepannya Terus Kita Bisa Memaini Apa Mendapatkan Informasi Informasi Yang Mungkin Bisa Membantu Dalam Suatu Pengembangan Produk Itu Kayak Itu Data Lebih Ke Ya Lebih Ke Hal Sekarang Data Itu Terlalu Banyak Kayak Jumlah Dan Satuannya Itu Udah Banyak Banget Pastinya Orang Suatu Kompani Sekarang Udah Mulai Terhadap Data Ini Mereka Ingin Mengolah Data Lebih Baik Dan Menghasilkan Value Yang Lebih Bermanfaat Bagi Kompani Bagus Bagus Oke Nanti Mungkin Kak Zaza Atau Kak Tio Nanti Coba Dicatet Kayaknya Kalau Misalnya Butuh Informasi Tentang Data Itu Gimana Gitu Ya Mungkin Bisa Jadi Next Session Kalau Data Itu Selalu Butuh Itu Berarti Nanti Cayo Harus Kita Hubungin Secara Langsung Boleh Kak Iqbal Kak Mufti Thank you Banget Ini Kalau Buat Teman-teman Yang Dari Tadi Ngedengerin Secara Teliti Gitu Ya Bicaranya Di Dalem Banget Loh Tadi Senggol Senggolan Sama Zaza Ini Keluar Dari Presentasi Ini Kayaknya Udah Bisa Ikut Sprint Sekalilah Gitu Udah Boleh Ikutin Satu Cycle Gitu Karena Banyak Banget Dagingnya Tadi Teman-teman Pertanyaan Jadi Boleh Langsung Ditaruh Di chatbox Tapi Sambil Nunggu Teman-teman Untuk Bertanya Aku Sendiri Ada Pertanyaan Ini Nih Ngeliat Tadi Mentimeter Yang Di awal Banyak Yang Nanyain Persiapan Disini Mungkin Banyak Teman-teman Ada Beragam Batar Ada Yang Baru Lulus Mungkin Baru Di semester Terakhir Kalau Mereka Mau Jadi Software Engineer Atau Mau Jadi PO Apa Saat Ini Mereka Mulai Latih Di luar Dari Bisa Moding Tapi Yang Lain Apa Skill-skill Lain Yang Teman-teman Ngerasa Duh Kalau Dulu Nih Gue Di semester Akhir Bisa Mulai Belajar Ini Sekarang Bakal Ngebantu Banget Ada Nggak Persiapan Persiapan Mungkin Yang bisa Teman-teman Mulai Lakukan Dari Sekarang Monggo Siapa Mau Duluan Silahkan Mau Duluan Kalau Pengen Jadi Software Engineer Mungkin Hal Yang Pertama Tertarik Dulu Dalam Suatu Teknologi Tidak Hanya Ngooding Tapi Lebih Tertarik Dulu Mengenal Teknologi Teknologi Yang Lebih Kurius Terhadap Apa Teknologi Yang dipakai Dalam Kalian Kalian Terlebih Senang Aplikasi Tiktok Snapchat Dan Lain-lain Kita Mesti Tahu Dulu Apa Teknologi Yang Melatar Belakangi Tercepatnya Dari Aplikasi Tersebut Kalau Sudah Interest Sudah Kurius Disitu Mungkin Kalian Bisa Ikut Kayak Projek Kecil-kecilan Membuat Akun GitHub Terus Melihat Mengkontribusi Walaupun Tidak Mengkontribusi Tidak Apa Apa Sih Coba Melihat Bagaimana Susunan Projek Yang Lagi Dikerjakan Sama Orang-orang Kalau Kalian Main-main Akun GitHub Disitu Kan Ada Beberapa Projek Yang Lagi Populer Projek Projek Yang Populer Kalau Kalian Pengen Tahu Bisa Kalian Lihat Sendiri Projek Tentang Apa Disitu Dijelasin Menggambarkan Sebuah Projek Yang Kita Lagi Mengembangin Hal Hal Yang Kita Kembangin Terus Banyak Tidak Terlepas Dari Kode Menurutku Kode Tuh Kayak Gak Kewajiban Karena Banyak Juga Yang Bisa Terjun Kepada Software Engineering Sebagai Quality Engineer Kalau Kita Senang Mengetes Atau Menemukan Hal-hal Yang Menjadikan Ini Isu Sebenarnya Atau Ini Kurang Baik Terus Terus Selain Produk Engineer Ada Data Engineer Terus Ada Copy Writer Terus Ada Produk Designer Itu Sama-sama Engineer Juga Sih Kalau Kalian Lebih Suka Desain Kalian Lebih Suka Mempresentasikan Sebuah Aplikasi Yang Kayaknya Dia Aplikasi Desainnya Lebih Oke Kayak Gini Terus Aku Pengen Punya Aplikasi Yang Desain Desain Mungkin Kayak Gini Lebih Ke Desain Kalian Bisa Masih Situ Produk Desainer Kayak Gitu Cakep Itu Aku Suka Banget Tadi Memulai Dengan Kurious Teman-teman Keingin Tahuan Jadi Pengen Tahu Dulu Aja Mau Ngapain Jangan Pengen Tahu Pendapatannya Dulu Gitu Pendapatannya Nanti Dulu Pengen Tahu Dulu Teknologinya Apa Atau Solusi Yang Pengen Teman-teman Bikin Apa Kamu Product Owner Bergidik Kayaknya Susah Banget Apa Satu Dualah Yang Bisa Disiapin Tadi Aku Sempat Share Ke Teman-teman Pekal Pekal Terhadap Trend Lihat Saat Ini Trend Lagi Apa Masalah Yang Lagi Dihadapi Sama Semua Orang Trend Pekal Sama Trend Terus Yang Kedua Adalah Mau Belajar Dan Berkolaborasi Belajar Dan Kolaborasi Itu Poin Paling Penting Juga Sebagai Product Owner Jadi Mulai Bersiap Diri Dan Mungkin Bisa Belajar Belajar Bagaimana Product Development Itu Teorinya Gimana Praktik Gimana Sudah Mulai Curi-curi Belajar Disana Gitu Cakep Pekal Itu Aku Yakin Kalau Misalnya Teman-teman Yang Disini Yang Hampir 100 Orang Ini Kalau Ngorosen Trend Sudah Ini Banget Pasti Tontonan Di TikTok Banget Trend Gerakan Maksudnya Trend Joget Bukan Trend Product Solution Tapi Mungkin Kita Bisa Mulai Mengasah Rasana Thank you Maka Mufti Aku Ada Satu Pertanyaan Lagi Teman-teman Aku Buka Waktu Sekitar 3-4 Menit Lagi Aku Tunggu Pertanyaannya Kalau Misalnya Ada Mongo Kalau Enggak Teman-teman Bisa DM The Katalis Bisa Cari Kakak-kakak Ini Di LinkedIn Mereka Ada Di LinkedIn Juga Reach out Ke Mereka Minta Pendapat Mereka Tadi Ada Yang Nanya Di Mentimeter Alumni Ngaruh 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 Jadi Punya Kenalan Di Perusahaan Bisa Nanya Nanya Jadi Bisa Reach out Ke Mereka Juga Pertanyaan Aku Ada Nggak Yang Nggak Diduga Setelah Masuk Ke Dunia Tek Company Entah Itu Suka Dukanya Yang Suka Aja Ada Nggak Yang Diduga Ternyata Emang Harus Kerja Keras Segitunya Atau Ternyata Tidur Siang Itu Tidak Lagi Memungkinkan Misalnya Gitu Apa Yang Tidak Diduga Duga Semenjak Bekerja Di Tek Company Boleh Dulu Sambil Mikir Mikir Dulu Aku Tadi Bikin Pertanyaannya Sambil Mikir Kalau Mungkin Saya dulu Boleh Ya Boleh Yang Dulu Nggak Kau Fikirin Itu Bisa Kerja Dari Rumah Itu Dulu Itu Kayak Kerja Ya Keluar Dari Rumah Tapi Sekarang Kerja Itu Dari Rumah Bahkan Tidak Talis Tadi Kak Tio Sempat Share Di Awal Kita Punya WFA Work From Anywhere Kalau Mau Ke Kantor Boleh Dari Rumah Boleh Dari Cafe Boleh Itu Udah Nggak Ada Batasan Lagi Harus Dimanapun Tapi Kalau Teman-teman S.A. Aduh Kita Lebih Bunding Kalau Pengen Ketemu Di kantor Ya Bisa Dulu Itu Nggak Ada Bayangan Sekarang Kita Menentukan Bagaimana Ritme Kerja Kita Flexible Working Hour Ritme Kerja Kita Dan Environment Kerja Kita Itu Kita Bisa Atur Sendiri Itu Salah Satu Yang Nggak Keduga Duga Banyak Banyak Orang Disitu Kita Mesti Mengatur Diri Kita Sendiri Ataupun Bisa Berkomunikasi Lebih Baik Dengan Antarkolega Karena Disitu Hasil Kerjaan Banyak Orang Dari Ratusan Itu Dikumpulkan Dalam Satu Produk Satu Produk Yang Telah Jadi Terus Kita Bisa Menempatkan Diri Jangan Sampai Diri Kita Dalam Mengajakkan Suatu Produk Menjadi Sebuah Halangan Dan Bloker Bagi Orang Lain Karena Itu Efeknya Kita Menghambat Suatu Pekerjaan Walaupun Orang Lain Sudah Selesai Tapi Ada Ketergantungan Terhadap Pekerjaan Kita Itu Pun Bisa Membahayakan Sebuah Kinerja Tim Seperti Kayak Itu Dan Apa Lagi Ya Itu Yang Seperti Mas Mufti Bilang Kita Bisa Kerja Secara Remote Dimana Saja Dan Waktunya Lebih Fleksibel Yang Lebih Saya Senang Dari Siang Kita Bisa Meeting Dan Malamnya Kita Bisa Kerjakan Kayak Itu Ya Paling Itu 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 Aku Senang Yang Apa Namanya Ngelihat Sesuatu Terbuat Hasil Karya Teratusan Orang Sampai Sekarang Aku Tiap Kali Ngelihat Itu Masih Suka Wow Gila Ada Seratus Tangan Yang Ngebuat Bang Jago Itu Sesuatu Thank you Kakak Aku Mau Kasih Kesempatan Buat Kak Mufti Dan Kak Pit Mungkin Ada Kata-kata Penutup Yang Mau Dikasihin Tahu Jangan Kata-kata Mutiara Terakhir Boleh Kasih Semangat Juga Sama Teman-teman Yang Ada Di Sini Teman-teman Awameternya Mungkin Ada Satu Dua Hal Untuk Penutup Boleh Kemudian dulu Atau aku Oh ya Sudah Untuk Teman-teman Atau Adik-adik Tetap Semangat Semangat Masa-masa Mahasiswa Masa-masa Kita Zona Environment Yang aman Untuk Belajar Untuk Riset Apapun Tapi Nanti Ketika Sudah Masuk Ke Dunia Kerja Itu Saatnya Kalian Bikin Impact Kelingkungan Jadi Tetap Semangat Jangan Pernah Lelah Untuk Belajar Belajar Tidak Hanya Di Bangku Kuliah Nanti Keluar Mau Kerja Kita Belajar Hidup Itu Tentang Belajar Apapun Kita Belajar Jadi Tetap Semangat Tidak Ada yang Sulit Selama Kita Mau Berusaha Tidak Ada yang Tidak Bisa Juga Kalau kita Percaya Bahwa Diri Kita Bisa Itu Semua Proses Jadi Tetap Semangat Tetap Penasaran Tetap Belajar Untuk Selanjutnya Itu Si Kek Iqbal Silahkan Kalau Buat Saya Jangan Kalau Kita Dari Semasa Kuliah Mungkin Kita Banyak Mengabaikan Hal-hal Yang Menurut Saya Fundamental Tapi Jangan Khawatir Kalau Kalian Bingung Mau Jadi Apa Banyak Jalan Di Masa Kini Ada Beberapa Orang Yang Persilahkan Mengajak Teman-teman Sendiri Buat Ikut Sebuah Bootcamp Ataupun Event-event Yang Lebih Bisa Kalian Cari Kalau Kalian Tertarik Di Bidang Teknologi Ini Dan Jujur Dulu Aku Sempat Bingung Karena Jujur Aku Lulus Kuliah Pun Agak Telat Terus Dan Sempat Bingung Mau Jadi Apa Karena Dari Jurusan Aku Sendiri Itu Dituntut Sebagai Scientist Sebenarnya Modeling Suatu Pemasalah Matematika Yang Diaplikasikan Dalam Suatu Program Komputer Dan Menurutku Banyak Hal Yang Tidak Relevan Pada Saat Itu Kalau Aku Sebagai Scientist Tidak Saya Mencari Mencari Sebuah Program Yang Dapat Karena Bingung Waktu itu Melamar Sempat Bertolak Dan Tidak Sesuai Dengan Expetasi Kita Dari Situ Kita Mesti Giat Untuk Mempersiapkan Diri Sebelum Memasuki Dunia Kerja Bisa Dengan Bootcamp Bisa Dengan Latihan Mandiri Ataupun Dengan Tutorial Dan Kursus Yang Ada Di Internet Dari Situ Kita Berani Untuk Terjum Berkobulasi Dengan Projek Yang Terbuka Atau Open Sources Projek Dari Situ Kita Tau Proses Nya Kayak Gimana Kita Ingin Propose Fitur Fitur Yang Kayak Ini Kita Mencoba Mengutarakannya Kepada Yang Project Ownernya Kayak Gitu Nah Dari Situ Kalian Akan Mungkin Ya Sekaget Di Pengembangan Software Ya Pembangkasi Berbasis IT Ini Karena Ya Banyak Orang Banyak Pihak Yang Terlibat Dan Sesudah Banyak Itu Kita Dikejar-kejar Oleh Waktu Waktu Yang Terbatas Dari Situ Pesnya Kayak Kalian Semakin Dilatih Untuk Menjadi Berpikir Yang Lebih Kritis Dan Ya Banyak Hal Yang Barutku Semua Orang Nanti Pada Nantinya Akan Menemukan Jalan-jalannya Dan Percaya Kalau Hal Yang Menurut Kalian Terasa Sulit Di Awal Melihat Kayaknya Ini Sulit Jadi Super Engineer Tapi Kalau Kritika Kita Udah Coba Jalani Secara Langkah-langkah Kecil Secara Melihat Contoh-contoh Kecilnya Itu Sih Akan Terasa Lebih Mudah Nantinya Kayak gitu Jangan Takut Coba 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 Thank you Thank you Kamu Teman-teman Itu Akhir Dari sharing Kita hari ini Dari Dekat Talis Dari kami Bertika Lebih tepatnya Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Semoga Ngasih Bayangan Juga Akan Kehidupan Di Teknologi Baik Secara Software Engineer Ataupun Sebagai Product Owner Kami Senang Banget Bisa Mampir Ke Telkom Semoga Bisa Mampir Mampir Lagi Nanti Bawa Alumni Yang lain Tapi Sekali lagi Jangan Sungkan Kalau ada Pertanyaan Bisa Tanya ke Dekat Talis Follow Dekat Talis Bisa Tanya Juga Kakak-kakak Alumni Yang tadi Udah Sharing Gitu Ya Dari Aku Dan Kamu Tid Mundur Diri Dari Dari Dekat Talis Saya Kembalikan Lagi Ke Teman-teman Telkom Dengan Bahanan Terima kasih Banyak Terima kasih Teman-teman Terima kasih Mbak Tio Mas Mufi Dan Mas Iqbal Sangat Menarik Ya Teman-teman Sharing Hari ini Terima kasih Sekali lagi Kepada Narasumber Yang sudah Sharing Pengalamannya Yang sangat Menginspirasi Semoga Teman-teman Akang Tete Alumni Mendapat Banyak Insight Dan Sharing Hari Terima kasih Juga Kepada Moderator Kita Mbak Tio Yang telah Memandu Berjalani Acara Hingga Sangat Lancar Dan Sangat Baik Terima kasih Mbak Tio Baik Sebelum Lanjut Ke info Dan Link Feedback Saya Sebelumnya Mau Menyapai Terlebih Dahulu Kepada Bapak Kapradidya Tiga Teknologi Komputer Selamat Siang Bapak Muhammad Ishan Sani Selamat Siang Selamat Siang Mbak Siang Sehat Ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Gimana Menurut Bapak Tentang Alumni Alumni Kita Tadi Ada Mas Iqbal Dan Mas Musti Yang Sudah Sharing Tentang Teh Company Oke Baik Ini Sebenarnya Tadi Terus Saya Sambil Di Sambil Acara Rapat Yang lain Juga Tapi Karena Yang Disini Seru Saya Malah Sering Lihat Sini Justru Terima kasih Banget Disini CAE Sudah Mengundang Alumni Disini Ada Mas Mufti Dari D3TK 2012 Saya belum pernah Ngajar Mas Mufti Kalau di Kelas Tapi Kalau Teman-temannya Mas Mufti Saya pernah Ngajar Kalau Di Sistem Ada Mas Aris Wujud Satu Angkatan Satu Angkatan Betul Dengan Mbak Sintia Mas Gibran Toto Saya Ngajar Kalau Itu Kemudian Ada Mas Iqbal Terima Kasih Dan Mbak Tio Sudah Bersedia Hadir Disini Ini Sangat Terlepan Sekali Dengan Kegiatan Akademik Kita Kebetulan Kalau Kita Di Vokasi Itu Butuh Banget Yang Namanya Exposure Ke Industri Karena Biar Bagaimanapun Juga Kalau Di Vokasi Itu Butuh Suatu Pengalaman Ini Saya Sambil Belajar Ternyata Di Industri Ada Update Seperti Ini Nanti Saya Akan Share Ketika Di Kelas Bahwa Oh Industri Sedang Trend Seperti Ini Kemudian Kedepannya Seperti Apa Apa Yang Harus Persiapkan Ini Luar biasa Sekalilah Terima kasih Atas sharingnya Ini Semoga Ini Bermanfaat Juga Buat Mahasiswa Dan Juga Memberi Inspirasi Juga Tadi Harus Nyobanya Itu Yang Apa Tadi Katanya Mengenai Harus Ngoprek Nyoba Nyoba Terus Dan Tadi Ada Satu Kalimat Bahwa Ketika Mahasiswa Itu Saatnya Apa Kita Mencoba-coba Karena itu Environment Nya aman Betul Sekali Ini Teman-teman Mahasiswa Ketika Ada Suatu Kesempatan Opportunity Ketika Masih Jadi Mahasiswa Itu Coba 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 Karena Raktif Aman Konsekuensinya Daripada Nanti Ketika Sudah Terjun Ke Mungkin Dari saya Seperti Itu Mbak Hanna Terima kasih Terima kasih Pak Sani Wah Keren Banget Mas Mufti Dan Mas Iqbal Sampai Pak Isan Juga Sudah Dapatkan Insight Buat Sharing Sesuanya Terima kasih Pak Sani Selanjutnya Info Dari Admisi Terkait Studi Lanjut S2 Di Telkom University Nah Gimana Infonya Bisa Dijelaskan Oleh Mbak Uni Selamat Siang Mbak Umi Selamat Siang Mbak Terima kasih Sudah Dengar Suaranya Mbak Halo Sudah Mbak Sudah Dengar Suaranya Ya Oke Siap Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Siang Semuanya Sebelumnya Bahwa Hidup itu Untuk Belajar Jadi Sesuai Pepatah Ada Pepatah Yang Mengatakan Jadilah Pembelajar Sepanjang Hayat Atau Long Life Learning Yang Masih Semangat Untuk Melakukan Upgrade Diri Dengan Dengan Cara Terus Belajar Untuk Mengenalkan Program Pasca Sajian Telkom Universitas Saya Izin Share Screen Dulu Ya Materinya Sudah Muncul Mbak Sudah Teman-teman Di sini mungkin Ada yang Sudah tahu Juga Kalau Telkom Universitas Itu Memiliki Program Pasca Sajian Nanti Untuk Program Studinya Apa Saya Sampaikan Di Slide Berikutnya Tapi Ada Beberapa Yang Pengen Saya Bahas Juga Di sini Mungkin Ada Alasan Tertentu Yang Kenapa Teman-teman Di sini Wajib Lanjut Studi S2 Atau Bahkan Sekarang Ada Teman-teman Yang Sudah Lanjutkan Studi S2 Alasan Alasan Di sini Mungkin Nanti Akan Menjadi Motivasi Kenapa Teman-teman Di sini Ingin Studi Lanjut S2 Yang Pertama Sudah Pasti Akan Menambah Pemahaman Tentang Ilmu Tertentu Kemudian Berikutnya Adalah Akan Membuka Peluang Pekerjaan Yang Lebih Baik Selanjutnya Adalah Meningkatkan Infileksualitas Dan Yang Pasti Kalau Teman-teman Saat ini Sudah Bekerja Di Satu Perusahaan Mungkin Salah Satu Persyaratan Ketika Teman-teman Ingin Apa Namanya Karirnya Lebih Baik Untuk Berat Kari Adalah Salah Satu Heratnya Adalah Dengan Gelar Gelar S1 Tidak Cukup Tapi Ketika Salah Satu Syarat Itu Harus Dipenuhi Mau Tidak Mau Kalian Harus Mengikuti Aturan Tersebut Mungkin Dengan S2 Karir Teman-teman Di Satu Perusahaan Bisa Lebih Selingkat Berikutnya Adalah Ini Keuntungan Kalau Teman-teman Di Sini Sudah Lebih S2 Yang Pertama Itu Memiliki Pengetahuan Yang Mendalam Kemudian Berikutnya Adalah Sudah Pasti Kemampuan Riset Dan Analisis Akan Lebih Tinggi Karena Memang Pelajaran Atau Mater Yang Nanti Akan Diterima Oleh Teman-teman Itu Lebih Kebanyakannya Analisis Sehingga Nanti Akan Terbentuk Pola Pikir Yang Lebih Matang Seperti Yang Tadi Dijelaskan Sedikit Akan Meningkatkan Kari Yang Lebih Tinggi Seperti Ada Beberapa Informasi Yang Saya Dapatkan Juga Itu Terkait Bagaimana Gigi Antara Perlisikan Satu Dengan Magister Atau S2 Ada Survei Halo Mbak Halo Oke Tadi ke Ini Keluar Ya Terputus Halo Tadi Ini Keluar Ini Sudah Lagi Belum Mbak Sudah Mbak Sudah Muncul Lagi Sudah Sudah Muncul Sudah Muncul Lagi Sudah Mbak Sepertinya Koneksinya Mbak Agak Delay Oh Sudah Oke Suara Saya Sudah 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 Iya Koneksinya Saya ingin Padahal Saya di kantor Lagi Agak Iya Oke Saya lanjut Ya Mbak 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 Sudah muncul juga Ya Mbak Sudah Mbak Ya Ada program Tudi Apa Ada Aduh 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 Maafin Tidak Bagus Sudah muncul Mbak Sudah Mbak Ya Mbak Sepertinya Lagi kurang bagus Koneksinya Di kantor Sudah muncul Ya Mbak Masih proses Oke Iya Lanjut aja Jadi Saat ini Di Telkom University Sudah ada 8 Oke Oke Masih proses Ya Oke Kalau sudah muncul Slide-nya Mohon info Ya Mbak Sudah ya Sudah Mbak Oke Jadi saat ini Kita komunitas itu Sudah ada 8 Mbak 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 Bisa di-share Aja Mbak Untuk informasi Tentang SMB-nya Ya Sambil Kita share Di Chatroom Mungkin ya Mbak Ya Ternyata Ya Halo Mbak Oh iya Oke Oke Siap Saya Saya share Aja infonya Di ini ya Di chatroom Boleh Mbak Boleh Mbak Ya Kayaknya Agak bermasalah Sini Ya Mbak Seperti ya Saat share screen Gitu ya Langsung Koneksinya Terputus Oke Baik Sambil Mungkin bisa Di-share Di chatroom Ya Untuk teman-teman Nanti juga bisa Cek info Tentang Sudi lanjut S2 ini Yang tadi sudah Di-infokan sama Mbak Alumi Bisa dicek Linknya nanti Akan di-share Di room chatroom Ya Sepertinya Mbak Yuni Ini juga Terputus Gitu ya Kita lanjut Saja Selanjutnya Adalah informasi Untuk rekan-rekan Alumi Baik Selanjutnya Ini apa ya Oke Selanjutnya Rekan-rekan alumni Atau mahasiswa Yang ingin mendapatkan S-certifikat Dapat mengisi Feedback terlebih dahulu Gitu ya Bisa mengisi Feedback terlebih dahulu Pada link yang tertera Pada layar S-certifikat Akan dikirim Via email Jadi untuk Teman-teman Yang ingin mendapatkan S-certifikat Juga bisa Mengisi Feedback Nanti Sertifikatnya Bisa di-download Di bit.ly Slash Sertifikat CDC Dengan proses Waktunya kurang lebih Dua minggu Dari pelaksanaan Pegiapan Seperti itu ya Atau juga bisa Dicek di website CDC Gitu ya Dan saya ingin Mengingatkan lagi Kepada Akang PT Untuk mengisi Dan meng-update Data perjalanan Karirnya Pada link update Data alumni Yang sudah tertera Pada layar Tentunya Kami ingatkan Kembali juga Kepada Akang PT Untuk dapat ikut Serta berkontribusi Dalam gerakan Donasi 10.000 Nah dalam Meng-input Enderman Fund Caranya mudah sekali Bapak Ibu Akang PT Untuk yang ingin Berdonasi Bisa melakukan Scan barcode Gitu ya Yang Scan barcode Pada layar Mohon ditunggu Yang Nanti Sekali lagi Teman-teman Yang ingin Berdonasi Bisa scan Barcode Yang ada Di layar Dan juga Bisa Membantu Gitu ya Membantu Saudara-saudara Kita Dengan ikut Serta dalam Berdonasi Dan juga Bapak Ibu Akang PT Jangan sampai Ketinggalan Info lainnya Tentang event-event CAE Dengan follow Instagram Alumni Anderman Underscore Unif Telco Dan jangan lupa Juga nih Tell you Kita punya Youtube Namanya Tell you CAE Jangan lupa Di like Dan juga Di share Baik Tidak terasa Kita sudah Di perhujung acara Jadi terima kasih Kepada Akang Tete Dan Ibu Bapak Yang sudah Bergagung Di acara Alumni Sharing Chapter Indus Bersama Dekat Talis Kami Menyampaikan Permohonan Maaf Apian Setusnya Apabila Ada kesalahan Dan Kekurangan Selama Berlangsungnya Acara Insyaallah Cara sharing Session ini Dan gathering Online Akan terus Kami selenggarakan Di lain Waktu Serta Bekerjasama Juga Dengan Alumni Alumni Telekom University Di berbagai Chapter Jangan lupa Juga Kami ingatkan Untuk Selalu Jaga Kesehatan Saat Di protokol Kesesan